Sampai melihat hasil tes DNA, Dai Chai baru menyadari bahwa pengasuh yang ia bayar 5 juta yuan ternyata adalah ibu kandung dari putrinya. Ternyata 7 tahun yang lalu, Dai Chai dijebak dan secara tidak sengaja memasuki kamar seorang wanita. Lalu ia berhubungan intim dengan wanita itu. Tidak lama kemudian, wanita itu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tanpa diduga, ia diberitahu bahwa ia sedang hamil. Setelah mengetahui hasilnya, ibunya sangat marah hingga pingsan dan dirawat di rumah sakit. Wanita itu awalnya ingin menggugurkan kandungannya, tetapi dokter memperingatkannya tentang konsekuensi dari tindakan tersebut. Ia mungkin tidak akan bisa hamil lagi di masa depan. Benarkah tidak ada cara lain? Wanita itu tidak punya pilihan selain melahirkan anak itu. Tapi begitu dia sampai di rumah, ibu tirinya langsung merebut bayinya. Lepaskan, ibumu sampai masuk rumah sakit karena kamu. Kau masih peduli dengan bayi kecil ini. Sunwan Nguan, kau telah mempermalukan keluarga Su. Bisa mengobati penyakit Yunwei. Tapi anak ini, keluarga Su kami tidak bisa menyimpannya. Aku akan membuang bayi ini untukmu. Hidup atau mati? Itu tergantung pada nasibnya. 7 tahun kemudian, wanita itu menatap ibunya yang masih koma. Tenggelam dalam penyesalan yang mendalam. Saat itu, dokter memberitahu wanita itu bahwa hasil tes DNA sudah keluar. Hasilnya adalah tidak ada hubungan darah dengan wanita itu. Tepat saat wanita itu memegang hasil tes DNA dan bersiap untuk kembali ke bangsal. Tiba-tiba seorang gadis kecil berlari keluar dan memanggilnya ibu. Ibu, apakah ibu datang untuk menjemput Fei-Fei pulang? Nak, apakah kamu salah orang? Aku bukan ibu, ma. Jika anakku masih hidup, dia mungkin seusia denganmu. Ibu, Fei-Fei tidak enak badan. Fei-Fei ingin pulang. Fei-Fei Fei-Fei Tidak apa-apa. Tapi anak-anak tetap harus diawasi dengan ketat. Fei-Fei dulu cukup pendiam. Dia mungkin sangat menyukaimu. Fei-Fei sekarang kebetulan membutuhkan pengasuh. Jika kamu tertarik, kamu bisa menghubungi nomor telepon ini. Fei-Fei sudah pergi. Kita harus kembali minum obat. Nona Su, Anda datang tepat waktu. Hari ini keluarga Su telah memberitahu. Selanjutnya, biaya pengobatan ibumu akan ditanggung olehmu. Apa? 5 juta Kenapa begitu banyak? Biaya rawat inap memang tidak mahal. Tetapi untuk penyembuhan total membutuhkan biaya sebanyak itu. Cepat kembali ke sini. Luan Ning ditabrak oleh Su Kessing. Kenapa aku harus menanggung kesalahan? Kessing tidak melakukannya dengan sengaja. Kamu adalah kakak perempuannya. Sebagai kakak perempuan, bukankah seharusnya membantu adik perempuan? Benar, Kak. Tolong bantu aku. Kalian ibu dan anak perempuan sudah gila ya. Dimana Su Kikian? Aku ingin bertemu dengannya. Tidak tahu sopan santun ya. Aku ayahmu. Kamu setuju dengan ini? Ya. Aku setuju. Su Kikian. Kau pantas jadi ayah. Kalian ingin aku menanggung kesalahan Su Kessing. Kalian mimpi. Su Nuan Nuan. Jangan lupa. Selama bertahun-tahun, biaya pengobatan ibumu ditanggung oleh keluarga Su. Biaya pengobatan 5 juta. Bisakah kamu membayarkannya? Jika kamu tahu diri, pergilah menanggung kesalahan Kessing. Kalau tidak, ibumu akan mati di ranjang rumah sakit. Wang. Aku akan mencari jalan sendiri. Aku tidak mungkin menanggung kesalahan Su Kessing. Bu. Sekarang bagaimana? Tenang saja. Aku punya banyak cara untuk membuatnya patuh. Fei-Fei. Setelah minum obat kita tidur ya. Ayah. Aku mau ibu yang memberikan obat. Ayah kan sudah bilang. Ibu tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Tidak. Tapi hari ini aku melihat ibu di rumah sakit. Fei-Fei baik. Bagaimana kalau begini? Kamu minum obat dulu. Ayah akan menjemput ibu kembali. Oke. Benarkah? Tentu saja. Kapan papa pernah membohongi Fei-Fei? Sini. Sini. Fei-Fei. Tidur yuk. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Tuan Sen. Wanita yang baru saja disebut Fei-Fei. Siapa? Sudah diselidiki. Sudah. Asisten mengatakan wanita itu adalah Su Nuan Nuan. Putri tertua keluarga Su. Tuan Sen melihat putrinya sangat menyukai wanita itu. Maka dia memerintahkan asisten untuk mengundangnya datang merawat putrinya. Sekalian mengajaknya makan dan berbicara. Tak lama kemudian, asisten membahas tentang pekerjaan sebagai pengasuh dengan wanita itu. Wanita itu langsung menolak tanpa berpikir panjang. Karena dia masih harus mencari cara untuk mengumpulkan uang operasi untuk ibunya. Asisten berkata padanya untuk tidak terburu-buru menolak. Katanya kalau punya permintaan apapun, silakan diajukan. Tak disangka. Wanita itu langsung meminta 5 juta yuan. Asisten merasa jumlahnya terlalu besar. Jadi dia menelpon Tuan Sen untuk memutuskan. Tak lama kemudian, Tuan Sen tiba di lokasi. Seorang pengasuh langsung mematok harga 5 juta. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu pantas dibayar 5 juta, Tuan Sen? Kalau aku tidak salah ingat, kalian yang mencariku. Bukan aku yang mencari kalian. Pantas atau tidak? Bukankah seharusnya aku yang menentukan? Baiklah, sesuai keinginanmu. 5 juta. Tidak pakai kata Sandi. Aku harap kau bisa mulai bekerja sekarang. Apa yang harus kulakukan? Merawat Fei-Fei dengan baik. Berpura-pura menjadi ibunya Fei-Fei. Berpura-pura menjadi ibunya Fei-Fei. Kau sedang bercanda. Ya, kau pikir aku punya waktu untuk bercanda denganmu. Tenang saja. Ini hanya sementara. Setelah ibu Fei-Fei kembali, kau bisa meninggalkan keluarga Sen. Lalu di mana ibunya Fei-Fei? Jangan menanyakan apa yang tidak seharusnya kau tanyakan. Ingat statusmu. Kalau tidak ada keberatan, silakan tanda tangani kontraknya. Mama. Fei-Fei. Bukankah kamu sedang sakit kenapa berlari secepat itu? Karena aku kangen mama. Mama. Mama sudah pulang. Jangan pergi lagi ya. Asalkan Fei-Fei anak baik. Mama tidak akan pergi. Baik. Ingat statusmu. Jangan sampai keceplosan. Fei-Fei. Sudah selesai makan. Sekarang waktunya minum obat. Aku mau disuapin mama. Baik. Minum air. Nona. Sudah waktunya cuci muka dan tidur. Tapi aku masih ingin bersama mama sebentar lagi. Begini saja. Fei-Fei cuci muka dulu. Sebentar lagi mama akan menemani mu tidur. Bagaimana? Baik. Sebelumnya, saat Nona sakit, meskipun Tuan Sen ada di sini, dia tidak mau minum obat. Kelihatannya dia sangat menyukai Nona Su. Aku dengar dari Tuan Sen. Fei-Fei punya mama. Lalu, di mana ibunya Fei-Fei? Nona kecil adalah anak yang dibawa pulang Tuan Sen dari luar. Lalu kenapa dia tidak langsung menikah saja dan punya anak sendiri? Karena Tuan Sen kami terus mencari seseorang. Mencari seseorang. Mencari siapa? Itu. Sekretaris Bai. Bicara harus tahu tempat. Kalau sampai terulang, kau tidak usah datang lagi. Maafkan aku, Tuan Sen. Sudahlah. Kau boleh pulang. Jangan menanyakan apa yang tidak seharusnya kau tanyakan. Kerjakan saja tugasmu. Kau hanya perlu tahu. Setelah dia datang, kau boleh pergi. Baiklah. Sayang. Kenapa belum tidur? Papa. Kau sudah datang. Aku sedang menunggu Papa dan Mama menemani Fei-Fei tidur. Fei-Fei. Tapi Papa masih ada pekerjaan. Setiap hari Papa harus bekerja. Baiklah. Fei-Fei. Papa temani kamu tidur ya. Anak pintar. Papa datang. Anak pintar. Tak disangka. Di depan orang luar. CEO Sen yang terkenal tegas. Ternyata seperti ini di depan anak-anak. Kamu temani dia. Kamu temani dia saja. Aku ke ruang kerja. Dia baru saja tertidur. Nanti kebangun. Biar aku saja. Karena Fei-Fei sudah tidur. Saya permisi pulang dulu. Kamu bisa tinggal di sini. Tidak usah. Saya hanya bertanggung jawab untuk merawat Fei-Fei. Besok Fei-Fei bangun. Pasti dia akan mencari kamu. Tenang saja. Besok aku akan datang pagi-pagi. Pulang selarut ini. Pasti pergi mengumpulkan uang biaya pengobatan untuk ibumu kan. Aku sudah bilang. Asal kamu mau mengaku bersalah menggantikan Kessing. Keluarga Sukami akan menanggung biaya pengobatan ibumu. Kenapa kamu tidak tahu berterima kasih seperti ini? Tidak tahu berterima kasih. Siye Sufen. Kau yang tahu berterima kasih. Kenapa kamu tidak mencoba mengaku bersalah menggantikan Sukek Sing? Kakak. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu pada ibu? Dia juga melakukan ini untuk kebaikanmu. Dia ibumu. Bukan ibuku. Kalau tidak ada apa-apa lagi. Aku naik dulu. Sunuan Nuat. Jangan lupa. Ibumu masih di rumah sakit. Sudah terkumpul 5 jutanya. 5 juta. Aku benar-benar sudah mengumpulkannya. Maaf ya. Sudah mengecewakan kalian. Kakak. Itu 5 juta lho. Uang ini. Kamu dapatkan dari mana? Jangan sampai mempermalukan keluarga Su lagi. Ini bukan urusanmu. Kalau kamu punya waktu luang sebanyak itu. Sebaiknya pikirkan bagaimana cara menyelamatkan hidupmu sendiri. Bagaimana kalau ku bilang. Si kecil yang lucu itu. Sekarang sedang berada di tanganku. Apa alasan aku harus percaya padamu? Lihat sendiri. Kamu menemukannya di mana? Jangan lupa. Orang yang membuangnya saat itu adalah aku. Kalau masih ingin bertemu si kecil yang lucu ini. Turuti saja permintaan kami dan aku kesalahan menggantikan kasing. Kalau tidak. Aku jamin seumur hidup kamu tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Kau mengancangku. Memangnya kenapa kalau aku mengancangmu? Kalau kamu tidak menurut. Aku punya banyak cara untuk membuat si kecil yang lucu itu menderita. Kakak. Kakak gantikan aku saja. Keluarga lu adalah salah satu keluarga terkaya di kota Yun. Banyak sekali orang yang ingin menikah dengan tuan muda lu. Kamu bisa menikah dengannya. Itu adalah keberuntunganmu. Keberuntungan. Kalau itu adalah keberuntungan. Kenapa kamu tidak menikmatinya sendiri? Itu karena kamu punya kelemahan di tangan kami. Sun Nuan Nuan. Aku bisa memberimu waktu untuk berpikir. Hanya saja. Kesabaranku tidak sebanyak itu. Kakak. Kamu pikirkan baik-baik. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Bu. Menurutmu dia akan menurut. Demi anaknya. Dia pasti akan setuju. Kamu belum pernah menjadi ibu. Kamu tidak akan mengerti. Siye Sufen. Aku setuju. Mengakui kesalahan menggantikan Su Kek Sing. Tapi kamu juga harus berjanji padaku satu hal. Jangan sakiti anakku. Baiklah. Ibu pasti menepati janji. C.E.O. Sen. Pekerjaan ini sepertinya aku tidak bisa melanjutkannya lagi. Tapi yakinlah. 5 juta yang kamu berikan padaku. Aku pasti akan mencari cara untuk mengembalikannya. Keluarga Sen kami bukanlah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Berikan aku satu alasan. Aku akan menikah. Menikah. Dengan siapa? Lu Yujuan. Lu Aning. Putri keluarga Lu. Mengalami kecelakaan mobil. Pengemudi melarikan diri. Kabarnya. Kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah milik keluarga Su. Kedua belah pihak telah berdamai secara pribadi. Lu Aning ditabrak olehmu. Yang disebut rekonsiliasi pribadi hanyalah memaksamu untuk menikah dengan keluarga Lu dan menderita. Tabrak lari. Sun Wan Luan. Kau benar-benar hebat ya? Jadi, apa sebenarnya tujuanmu mendekati Fei Fei? Sen Yizu. Kalian yang memohon padaku. Tidak perlu menjelaskannya padaku. Berharap keluarga Sen melindungimu. Mustahil. Dan soal 5 juta itu. Tunggu sampai kau menikah dengan keluarga Lu dan menjadi Nyonya Lu. Aku tidak akan khawatir kau tidak bisa membayarnya. Sun Wan Luan. Aku belum mengizinkanmu untuk bangun. Aning adalah satu-satunya keluarga ku di dunia ini. Seharusnya dia berada di kampus. Menikmati masa mudanya yang indah. Bukan seperti sekarang. Hanya bisa terbaring di ranjang. Sun Wan Luan. Apa kau tahu apa yang telah kau lakukan? Apa gunanya kau sekarang? Selain berharap dia segera bangun. Apalagi yang bisa kulakukan. Bagaimana bisa seorang pembunuh bersikap begitu berani? Tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Sun Wan Luan. Selamat datang di neraka. Ada apa? Tuan Sen. Nona kecil menolak makan. Dia terus menangis meminta ibunya. Aku mengerti. Kembali dulu sana. Baik. Tuan Sen. Pipi. Kenapa sayang? Apakah papa melakukan kesalahan sehingga ibu tidak menginginkan pipi lagi? Bagaimana mungkin? Papa di sini bersama pipi. Papa akan menemanimu. Tidak. Aku mau ibu. Berarti ibu orang jahat. Apakah pipi masih mencintai ibu? Ibu bukan orang jahat. Ibu bukan orang jahat. Iya. 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 Jangan menangis. Kalau begitu, papa akan pergi menjemput ibu. Oke. 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 Jangan menangis lagi. Ayo. Papa akan menggendongmu untuk makan. Tuan Muda Lu. Halo. Untuk apa kau membawaku ke sini? Wanita ini. Hadiah untuk kalian. Lu Yucuan. Kau sudah gila. Tuan Muda Lu. Cewek ini lumayan juga. Dapat dari mana? Kalian bisa bermain dengannya sesuka hati. Jangan sampai mati saja. Lu Yucuan. Beraninya kau. Apa yang tidak berani kulakukan? Pertunjukan yang bagus baru saja dimulai. Cantik. Lepaskan aku. Sifatnya cukup keras kepala. Ayo sini. Nona. Ayo. Ayo. Lu Yucuan. Bajingan sialan. Suruh mereka lepaskan aku. Sun Luan Luan. Bukankah kau baru saja bersikap keras kepala? Bagaimana? Jadi kau juga bisa takut. Tapi ini semua adalah pembalasan untukmu. Nikmati saja dengan baik. Lanjutkan. Ayo. Adik perempuan. Tuan Muda Lu memang elegan. Ternyata itu Presiden Sen. Angin apa yang membawa Anda ke sini hari ini? Mencari orang. Presiden Sen. Anda sangat menarik. Mencari orang sampai ke wilayahku. Sun Luan Luan. Ikut aku. Sepertinya Presiden Sen akhir-akhir ini sangat menganggur. Urusan keluarga orang lain saja dia ikut campur. Sen Yizu. Kau ingin membawa orangku pergi begitu saja. Apakah kau sudah terlalu meremehkanku? Lepaskan. Sun Luan Luan adalah tunanganku. Orang yang harus melepaskan adalah kamu. Apa bedanya mereka bermain dengannya atau aku yang bermain dengannya? Presiden Sen. Anda adalah tuan muda dari keluarga Sen. Wanita seperti ini. Pantaskah? Bagaimana jika aku bersih keras membawanya pergi hari ini? Presiden Sen. Sepertinya Anda lupa bahwa ini adalah wilayahku. Kalian berdua. Undang. Presiden Sen keluar. Jadi selama ini adalah wilayahku. Aku bisa membawanya pergi. Kan? Kau ingin membawanya pergi begitu boleh saja. Beri aku alasan. Alasan. Ibu tirimu mewarisi seluruh harta keluarga Lu. Tidak lebih dari orang tidak berguna. Sekarang perusahaanmu dalam masalah lagi. Lu yu chuan. Apa kau rela? Begini saja. Aku akan menyerahkan tanah nomor empat padamu. Keluarga Sen akan mundur dari penawaran. Hanya untuk wanita murahan seperti ini. Apakah sepadan? Apakah itu sepadan atau tidak adalah urusanku? Tuan muda lu adalah orang pintar. Seharusnya tahu bagaimana memilih yang benar. Kan? Baiklah, Sun Nguan Nguan. Kau benar-benar punya cara. Sebaiknya kau berdoa agar selalu seberuntung ini. Tidak kuantar lagi, Presiden Sen. Hei, terima kasih lihat tadi. Tidak menyangka. Kan, aku datang untuk menyelamatkanmu lagi. Apa? Tidak tahu sihir apa yang kau gunakan hingga Fei-Fei sangat menyukaimu. Aku juga tidak tahu. Pakailah. Aku menyuruhmu memakainya. Aku tidak mau orang lain salah paham tentang kita. Kenapa harus galak begitu? Terima kasih. Kau yang menyetir. Naiklah. Presiden Sen. Aku tidak bisa menyetir. Apa katamu? Aku benar-benar tidak bisa menyetir. Percaya pada hantumu. Kau yakin ingin aku yang menyetir? 5 juta. Selain memintamu membantuku merawat Fei-Fei, menggantikan aku mengemudi tidak ilegal. Kan? Jika mobilnya rusak, aku tidak perlu menggantinya. Kan? Tidak perlu. Kalau begitu, pasang dulu sabuk pengamanmu. Pedal gas. Ini rem. Nyalakan. Bagaimana cara menyalakannya? Sun Wan Wan. Maafkan aku. Aku sudah bilang. Aku benar-benar tidak bisa menyetir. Kau bilang aku tidak perlu menggantinya. Baiklah. Aku yang akan jadi sopirmu. Turun. Mama. 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 Fei-Fei sayang. Mama akan selalu menemanimu. Keluarga Su. Keluarga Su. Su Nuan Nuan. Tabrak lari. Menarik. Dimana Su Nuan Nuan. Nona Su pergi ke rumah keluarga Su setelah mengantar Nona muda ke sekolah. Sekretaris Bai. Tolong selidiki bagaimana Nona muda Luaning dari keluarga Lu ditabrak. Baik. Tuan Sen. Saya akan segera pergi. Benar saja. Punya dukungan itu beda. Bisa kembali dengan aman dan sehat. Keluarga Sen yang hebat. Pengasuh 5 juta yang hebat. Tidak melihat apakah mereka pantas atau tidak. Apa hubungannya denganmu? Aku sudah mengaku bersalah. Sekarang bisakah kau mengembalikan anakku? Boleh saja. Tapi kau harus membiarkan keksing menggantikanmu pergi ke rumah keluarga Sen. Apa katamu? Kau akan menikahi Lu Yucuan. Mengapa masih mengganggu Sen Yizu? Lebih baik aku yang pergi. Betul. Kau sekarang sudah menikah. Tetapi masih saja berhubungan dengan pria lain. Sun Nuan Nuan. Kau tidak tahu malu. Keluarga Su kami masih punya muka. Aku tidak tahu malu. Apakah kalian tahu malu? Mengancangku dengan anakku. Sangat ingin memanjat keluarga Sen. Sun Nuan Nuan. Apa hakmu berteriak padaku? Jangan lupa. Si kecil yang manis itu masih ada di tanganku. Asalkan kau membiarkan keksing menggantikanmu pergi ke rumah keluarga Sen. Aku tidak hanya akan membantumu melunasi hutangmu kepada keluarga Sen. Tetapi juga mengembalikan si kecil yang manis itu kepadamu. Ini adalah kesepakatan yang sangat bagus. Jika kau tidak setuju. Aku tidak berani menjamin si kecil yang manis itu tidak akan hilang karena penyakit parah. Baiklah. Aku setuju dengan kalian. Tapi aku juga punya satu syarat. Syarat apa? Aku bisa membiarkan Su keksing menggantikan aku ke rumah keluarga Sen. Tapi aku harus melihat anakku dulu. Apa kau pikir kami bodoh? Bagaimana jika kau membawa si kecil yang manis itu dan lari? Namun, meskipun aku tidak bisa membiarkanmu bertemu dengannya secara langsung. Aku bisa membiarkanmu melihatnya. Lihatlah. Wajah ini. Mata ini. Betapa miripnya denganmu. Sekarang boleh. Kan? Si kecil manismu. Aku telah merawatnya dengan baik untukmu. Ini hanya video. Tidak bisa mewakili anakku yang sekarang aman. Masih mau apa lagi? Kau tidak mengizinkanku bertemu dengannya. Setidaknya biarkan aku menelponnya. Jika kau tidak mengizinkanku menelponnya. Su keksing juga jangan harap bisa masuk ke rumah keluarga Sen. Siye Sufen. Kau hanya ingin su keksing menempel pada Sen Yizu. Hanya satu panggilan telepon yang bisa menyelesaikan masalah ini. Kau tidak akan menolak. Kan? Hanya satu panggilan telepon. Baiklah. Aku akan memenuhi permintaanmu. Siapa yang menyuruhku menjadi ibu tirimu? Halo, ibu. Sayang. Sekarang boleh. Kan? Aku belum mengatakan sepatah katapun. Lalu bagaimana? Apa hakmu untuk menegosiasikan persyaratan denganku? Kakak. Sebagai adik perempuan. Aku harus menasihatimu. Di dunia ini tidak ada obat penyesalan. Aku perlu memikirkannya. Pikirkanlah. Aku bisa memberimu waktu untuk berpikir. Namun. Kau berpikir satu hari. Aku akan mengotong satu jari si kecil yang manis itu. Aku ingin melihat sampai kapan kau akan berpikir. Jangan sakiti dia kalau tidak. Aku akan membunuhmu. Sun Tuan-Tuan. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu tidak berhak bicara seperti itu padaku. Dasar manis. Berani-beraninya kamu mencakar seret dia pergi. Pikirkan baik-baik di gudang. Lebih baik kamu pikirkan baik-baik. Kalau tidak, kamu akan menyesali keputusanmu. Orang seperti Sye Su Fan. Meskipun dia setuju untuk membiarkan Su Kek Sing pergi ke rumah keluarga Sen untuk menggantikan saya sebagai pengasuh. Belum tentu dia akan benar-benar mengembalikan anak itu kepadaku. Halo, siapa ini malam-malam begini? Anaknya mana? Apa kamu siapa? Ini aku. Sye Su Fan. Kamu di mana sekarang? Ngapain? Kamu lagi telepon siapa? Tidak mau yang mudah. Malah pilih yang susah. Tibur. Ganis manis itu dengan baik untukku. Mama-mama. Sye Su Fan. Apa yang kau lakukan? Suruh dia berhenti. Sye Su Fan. Aku mohon. Anak itu tidak bersalah. Tidak bersalah. Katamu. Kalau kamu masih tidak mau setuju. Aku setuju. Aku setuju. Suruh dia berhenti. Berhenti. Sun Nguan Nguan. Aku peringatkan kamu. Jangan coba-coba bermain api di belakangku lagi. Kalau sampai ada lain kali, kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Dia siapa? Anda pasti Tuan Sen. Saya Su Kek Sing. Adik perempuan Sun Nguan Nguan. Aku tidak bertanya padamu. Dia siapa? Dia adik tiriku dari pihak ayah. Untuk apa kamu membawanya ke sini? Rumahku bukan tempat siapapun bisa masuk seenaknya. Tuan Sen. Maafkan aku. Sepertinya aku tidak bisa mengurus Fei Fei lagi. Kalau kamu khawatir Lu Yujuan akan menyusahkanmu. Kamu tidak perlu khawatir. Ada aku di sini. Dia tidak akan melakukan apapun padamu. Bukan. Bukan karena Lu Yujuan. Karena biarkan aku yang mengatakannya. Tuan Sen. Kakak dia tidak ingin menjadi pengasuh lagi. Dia ingin aku menggantikannya untuk merawat Fei Fei. Soal 5 juta yuan itu. Yakinlah Tuan Sen. Aku akan mengembalikannya untuknya. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Aku tidak setuju. Sun Nguan Nguan. Sejak kapan urusan keluarga ku menjadi urusanmu? Kamu hanya perlu satu kalimat untuk membiarkan orang lain menggantikanmu. Maafkan aku. 5 juta itu aku pasti akan mencari cara untuk mengembalikannya padamu. Mengenai Fei Fei. Aku benar-benar minta maaf. Kenapa kamu bersih keras untuk pergi? Aku akan segera menikah dengan Lu Yujuan. Akan segera menjadi bagian dari keluarga Lu. Terus tinggal di rumah keluarga Sen juga tidak pantas. Benar. Bagaimanapun juga. Kakak adalah orangnya Tuan Muda Lu. Jika ini sampai tersebar keluar. Aku khawatir reputasinya akan tercoreng. Sun Nguan Nguan. Aku tanya sekali lagi. Ini keputusanmu sendiri. Tuan Sen. Aku minta maaf. Aku di sini memang tidak pantas. Terima kasih atas bantuanmu. Yakinlah. Aku pasti akan. Sun Nguan Nguan. Bagus. Bagus sekali. Karena kamu sudah memutuskan untuk kembali. Mulai sekarang. Baik kamu hidup atau mati. Aku tidak akan pernah peduli lagi. Jalani saja hidupmu sebagai nyonya Lu. Ayo Fei Fei. Makan yang banyak ya. Makan yang lahap ya. Fei Fei. Mama suapi ya. Kamu bukan ibuku. Mama. Mama apanya. Dia bukan ibumu. Dia punya anak sendiri. Kalau bukan karena uang. Dia tidak akan pernah mau merawatmu. Su Kek Sing. Tuan Sen. Aku. Menyakau. Fei Fei. Fei Fei. Jangan nangis. Papa di sini. Papa di sini. Sini papa peluk. Papa peluk. Sudah. Sudah. Jangan nangis lagi. Tidur ya. Jangan nangis lagi. Tuan Sen. Aku tidak sengaja. Luka merah di tangan Fei Fei. Kamu yang melakukannya kan? Tuan Sen. Tuan Sen. Aku benar-benar tidak sengaja. Su Kek Sing. Beginikah caramu merawat Fei Fei. Aku aku. Suka datang ke rumah keluarga Sen ya. Bagus. Sekretaris baik. Buang dia ke ruang bawah tanah keluarga Sen. Dalam tiga hari. Tanpa seizinku. Siapapun tidak boleh memberinya makan. Lalu. Usir dia dari rumah keluarga Sen. Baik. Jangan. 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 Tuan Sen. Tuan Sen. Orangnya sudah pergi. Untuk apa tasnya masih di sini? Buat apa mama? Dia bukan ibumu. Dia punya anak sendiri. Tuan Sen. Tuan Sen. Tuan Sen. Tuan Sen. Sekretaris baik. Ada. Selidiki hasil tes DNA Fei Fei dan Sun Wan Nuan. Baik. Benarkah ada kebetulan seperti ini? Bukankah kau sudah main serong dengan Sen Yizu? Kenapa kembali? Lu yu juan. Apa maksudmu? Main serong. Bisakah kamu sedikit menghormati? Menghormati. Orang seperti kamu layak untuk menyebutkan dua kata. Menghormati. Kepada saya. Saya beritahu kamu. Jangan berpikir bahwa kamu bersandar pada Sen Yizu. Saya akan melepaskanmu. Pemberitaan yang kau buat adikku lalui. Akanku berikan balasan dua kali lipat padamu. Lebih baik kamu berharap kamu selalu beruntung seperti ini. Kalau tidak. Lu yu juan. Bisakah kamu tidak memikirkan hubungan antara aku dan Sen Yizu dengan cara yang kotor seperti itu? Aku kotor. Aku kotor. Hari itu dia datang ke bar untuk merebutmu di depan banyak orang. Demi kamu. Dia rela meninggalkan kontrak bernilai ratusan juta. Kalau kamu benar-benar tidak ada apa-apa dengannya. Dia akan melindungimu seperti itu. Tapi Sen Yizu kaya dan berkuasa. Itu tidak berarti apa-apa baginya. Kamu hanyalah mainan yang dibelinya dariku. Lu yu juan. Saya beritahu kamu. Hubungan antara aku dan Sen Yizu hanyalah hubungan biasa antara bos dan karyawan. Selain itu. Saya sudah mengundurkan diri dari rumahnya. Dan tidak akan ada hubungan lagi di masa depan. Jangan seperti itu. Menjijikan. Jangan seperti itu. Menjijikan. Dasar apa kamu mengatakan aku menjijikan. Perbuatanmu. Mana yang tidak lebih menjijikan dariku. Aku salah. Jika kamu tidak ada apa-apa. Aku pergi dulu. Apa yang kamu lakukan. Su Nuan Nuan. Mungkin kamu lupa tujuanmu datang ke rumah lu. Katakan. Bagaimana kamu ingin mempermalukan aku hari ini. Apakah kamu ingin sujud pada Luaning. Atau ingin membawa aku ke KTV lagi. Maka kita mainkan hal yang lain. Apa yang kamu ingin lakukan. Lepas. Lu Yujuan. Kamu tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu. Kamu seberapa tinggi. Kamu. Kamu. Seorang penjahat yang melarikan diri dari tempat kejadian. Apa hakmu untuk mengatakan aku tidak tahu malu. Kamu tidak mau melepas ya. Aku akan membantumu melepas. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Benar-benar kamu. Kenapa? Biar aku bantu kamu berdiri. Jika ya. Kenapa harus dia? Kenapa? Rasa bersalahnya muncul. Tidak. Aku jijik. Kamu di sini. Renungkanlah dengan baik. Kenapa Lu Yujuan tiba-tiba melepaskan aku? Lepaskan aku. Lu Yujuan. Lepaskan aku. Anakku. Di mana kamu bagaimana kabarmu? Lu Yujuan. Lu Yujuan. Ini laporan tes DNA Nona dan Nona Su. Lu Yujuan. Ada apa denganmu? Bukan apa-apa. Bagaimana penyelidikan kasus tabrak lari Lu Aning? Ini masih dalam penyelidikan. Suruh mereka bergerak lebih cepat. Tidak disangka. Itu benar-benar dia. Tuan Sen. Ada apa denganmu? Lihat sendiri. Ini. Ini. Fei Fei benar-benar putri Nona Su. Di mana dia sekarang? Rumah keluarga Lu. Besok malam ada jamuan makan di keluarga Lu. Di hotel Yun Siang kita. Jamuan makan. Ya. Bisa dibilang itu adalah jamuan makan keluarga Lu. Lu Yujuan mungkin akan membawa. Tuan Nona Su bersamanya. Apa yang ingin kamu lakukan lagi? Bersiap-siaplah. Aku akan membawamu ke pesta. Jamuan makan. Jamuan makan apa? Acara kumpul-kumpul keluarga Lu. Kumpul-kumpul keluarga. Untuk apa kau membawaku? Lu Yujuan. Apa aku orang dari keluargamu? Kenapa kau tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga Lu? Sun Nuan Nuan. Jangan lupa. Kita akan segera menikah. Jika kau menurut. Bersiap-siaplah dengan baik. Kalau tidak. Aku tidak keberatan untuk membantumu. Kenapa menatapku seperti itu? Tidak apa-apa. Ayo pergi. Yujuan datang. Pas bisa masuk bersama. Tidak perlu. Yujuan. Meskipun hari ini dianggap sebagai jamuan makan keluarga. Kenapa kamu tidak punya pasangan kencan? Ayo-ayo. Biar ku kenalkan. Ini Nonaan Yuluo. Putri tertua keluargaan. Kau kenalkan. Dia juga putri dari teman pamanmu. Aku dengar dari Yuluo. Kalian sudah saling kenal sejak kecil ya? Hari ini. Biarkan Yuluo menjadi pasangan kencanmu. Tuan muda lu. Aku An Yuluo. Lama tidak bertemu. Kau masih ingat aku. Duan Iweru. Kamu benar-benar pandai melapisi wajahmu dengan emas. Masih memanggilnya paman. Keluargamu punya hubungan apa denganku? Yujuan. Apa yang kamu bicarakan? Kita ini satu keluarga. Siapa yang satu keluarga denganmu? Aku juga tidak pernah mengakui bahwa aku dan kamu adalah keluarga. Dan lagi. Apa kalian buta? Sun Nuan Nuan adalah pasanganku hari ini. Duan Iweru. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Yujuan. Dia adalah pelaku tabrak lari Luani. Kau menikahi dia untuk menyiksaku. Aku tidak peduli. Hari ini aku membawa Yunuo ke sini juga demi kamu. Demi keluarga lu. Bagaimana bisa kau mengatakan itu padaku? Demi kebaikanku dan keluarga lu. Kau sungguh mulia. Hanya saja kamu salah tempat menggunakan pikiran licikmu itu. Changkan baik-baik. Keluarga lu adalah keluarga Luku. Nama keluarganya akan selalu Lu. Tidak akan pernah menjadi Duan. Apalagi An. Pergi. Apakah itu tanda lahir di punggungmu? Kenapa menanyakan itu? Waktu kecil. Apa kau pernah menolong seorang anak laki-laki di taman kanak-kanak? Jangan bilang kau pikir aku pernah menyelamatkanmu. Tidak. Bahkan jika aku pernah menyelamatkan seseorang. Orang itu bukan kamu. Aku tidak ingin ada urusan apapun dengan iblis sepertimu seumur hidupku. Apalagi menyelamatkanmu. Meskipun aku tidak menyukai Duan Iweru. Tapi ada satu hal yang dia katakan benar. Kau hanyalah seorang pembunuh tabrak lari. Ini hitam. Dibuat oleh ular dan kala jengking. Ada apa? Benar-benar tidak tahu malu. Seorang pembunuh. Masih berani datang dengan begitu saja kejamuan makan keluarga Lu. Kalian keluarga Lu benar-benar menarik ya? Apa aku yang mau datang ke sini? Bukan aku yang mau datang. Lu Yucuan yang menyuruhku datang. Jika kalian punya masalah. Cari dia saja. Tidak perlu bertele-tele denganku di sini. Sun Nguan Nguan. Aku peringatkan kau. Jangan kira kau bisa bertindak sesukamu karena dilindungi Yucuan. Kau hanya datang ke keluarga Lu untuk menembus dosa. Apa kau ini? Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai nyonya muda Lu. Jika kau tahu diri. Sebaiknya kau menyadari siapa dirimu. Menyadari identitas apa. Kau hanyalah wanita rendahan dari keluarga kelas 3 yang datang untuk menembus dosa. Jangan berpikir untuk menggunakan tipu daya rubah betinamu untuk merayu Yucuan. Apalagi bermimpi untuk terbang ke dahan tinggi keluarga Lu. Sekarang bisakah kau bicara dengan baik? Urusan keluargamu. Aku tidak ingin ikut campur sama sekali. Aku juga tidak punya perasaan apapun terhadap Lu Yucuan. Kau. Jika kau benar-benar ingin Lu Yucuan menerima nonaan di sisimu ini. Maka kau harus mencarinya. Bukan aku. Kau. Kau berani memukulku. Sun Nguan Nguan. Bagaimana bisa kau. Sebagai seorang yang lebih muda. Berani melawan yang lebih tua. Yang lebih tua. Dia itu apa sampai bisa disebut seniorku. Benar-benar orang dari keluarga tidak terpelajar. Tidak mengerti sopan santun sama sekali. Sepertinya. Aku harus mengajarimu apa itu sopan santun. Seorang penjahat masih berani bersikap sombong di sini. Benar. Aku penjahat. Tapi aku datang ke keluarga Lu bukan untuk menebus dosa kalian. Jika kamu tahu diri. Sebaiknya minta maaf sekarang juga. Kalau tidak. Kalau tidak. Bagaimana. An Yuluo. Apa kau buta. Dia yang mulai duluan. Masa aku tidak boleh melawan. Sun Nuan Nuan. Karena kamu tidak tahu apa itu aturan. Aku tidak keberatan mengajarimu. Hentikan. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bagaimana bisa Sun Nuan Nuan mengenal Sen Yizu? Keluarga Lu dan keluargaan kalian. Di depan umum seperti ini. Berani sekali menghina orang lain. Aduh. Tuan Sen. Apa yang Anda katakan? Kami tidak tahu Su. Nona Su adalah teman Anda. Jika Anda suka. Kami akan memberikan Nona Su kepada Anda. Kamu cukup murah hati. Tuan Sen. Anda. Tuan Sen. Tuan Sen. Anda seenaknya datang ke peska keluarga Lu saya. Dan ingin membawa pergi tunangan saya. Tidak pantas. Bukan. Bukankah sebelumnya sudah pernah dibawa pergi sekali? Terakhir kali ya terakhir kali. Kali ini ya kali ini. Tuan Sen. Sebaiknya jangan keterlaluan. Jangan lupakan kerjasama antara kedua keluarga kita. Jangan sampai karena seorang Sun Nuan Nuan membuat kedua keluarga kita tidak akur. Tidak sepadan. Kalau sudah tahu. Kenapa tidak cepat lepaskan? Lu Yuchuan. Ku bilang padamu. Proyek pengembangan area keluarga Lu saat ini. Jangan lupakan investasi dari keluarga Sen. Sen Yizu. Proyek sebesar ini. Berani-beraninya kamu melanggar kontrak. Lagi pula. Sekarang aku sudah berada di jalur yang benar. Menurutmu aku akan takut padamu. Kau memang serigala. Serigala bermata putih. Meskipun perusahaanmu sekarang sudah berada di jalur yang benar. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Lu Yuchuan. Keluarga Lu saat ini belum memenuhi syarat untuk menantang keluarga Sen kami. Sen Yizu. Jangan keterlaluan. Tuan muda Lu barusan berkata benar. Jangan sampai karena seorang Sun Wan Luan memengaruhi kerjasama kedua keluarga kita. Sen Yizu. Kenapa aku harus ikut denganmu? Sun Wan Luan. Apa maksudmu? Tuan Sen. Aku adalah tunangan Lu Yuchuan. Antara aku dan Anda. Bukankah seharusnya menjaga jarak? Sun Wan Luan. Jangan tidak tahu diuntung. Anggap saja aku tidak tahu diuntung. Tuan Sen. Aku sangat berterima kasih padamu karena telah melindungiku. Membantuku seperti ini. Tapi bagaimana aku hidup di keluarga Lu adalah urusanku dengan mereka. Tidak ada hubungannya dengan Tuan Sen Anda. Lagi pula. Aku sudah mengundurkan diri dari keluarga Sen. Tidak ada hubungan apapun lagi dengan keluarga Sen. Soal 5 juta itu. Aku pasti akan mencari cara untuk mengembalikannya padamu. Jadi, tolong jangan cari aku lagi. Sun Wan Luan. Bagus. Bagus sekali. Benar-benar tidak tahu malu. Seorang wanita yang sudah bersuami malah berhubungan tidak jelas dengan orang luar. Bibi Lin. Kurasa Nonasu dan Tuan Sen hanya berteman. Teman. Aku rasa, teman diranjang lebih tepat. Duan Iweru. Bisakah pikiranmu jangan begitu kotor? Aku kotor. Aku dengar. Terakhir kali di KTV, Sen Yizu yang membawamu pergi. Kamu bilang kalian berdua tidak punya hubungan spesial. Siapa yang percaya? Hubungan antara kamu dan dia tidak bersih. Kamu sendiri yang tahu. Aku tahu apa. Kalian begitu jelas. Sepertinya sudah sering melakukan hal seperti ini. Ya, bagaimana? Duan Iweru. Jangan-jangan. Kamu mau cari ayatiri untuk Tuan Muda Lu. Orangku. Belum giliranmu untuk mendidik. Ganti baju ini. Memalukan. Tuan Sen. Apa kita benar-benar tidak peduli lagi dengan Nonasu? Bagaimanapun dia. Dia yang tidak menginginkan Fei-Fei. Bertekad untuk menjadinya muda keluarga Lu. Bertekad untuk menjadinya muda keluarga Lu. Kamu tampaknya sangat peduli pada mereka. Tuan Sen. Aku selalu merasa reaksi Nonasu hari ini agak aneh. Apa maksudmu? Setelah melewati waktu ini bersama Nonasu, aku merasa dia bukan orang jahat. Lagi pula, Tuan Sen sangat membantu Nonasu. Dia tidak punya alasan untuk harus tetap tinggal di keluarga Lu. Kecuali ada sesuatu yang disembunyikan. Apakah Su Kek Sing sudah dilepaskan? Belum. Pulang. Su Kek Sing. Aku tanya padamu. Kenapa Su Nuan Nuan harus tetap tinggal di keluarga Lu? Sen Yizu tidak akan tahu apa-apa, kan? Aku tidak tahu. Cepat katakan. Aku bilang. Aku bilang. Su Nuan Nuan. Dia pernah punya anak. Anak itu ada di keluarga Su. Anak itu ada atau tidak di keluarga Su. Apa kau tidak tahu? Jadi, agar Lu Yuchuan tidak marah pada keluarga Su-mu. Kalian menggunakan anak itu untuk mengancam Su Nuan Nuan. Ternyata tidak tahu soal menggantikan hukuman. Benar. Su Nuan Nuan sendiri yang melakukan kesalahan. Kenapa harus melibatkan keluarga Su kami? Dasar wanita bodoh. Tuan Sen. Aku sudah mengatakan semuanya. Tolong lepaskan aku. Pergi. Tolong beri jalan. Su Nuan Nuan. Jika kamu tahu diri, sebaiknya kamu pergi dari keluarga Lu sendiri. Kalau tidak, ku buat kau menyesal. Aniu Lu. Kamu bicara seperti itu kepadaku dengan status apa? Tentu saja sebagai calon Nyonya Lu di masa depan. Nyonya Lu. Apa kau memanggilku? Kau hanyalah seorang wanita yang datang untuk menembus dosa. Kau ini apa? Tapi, aku dan Lu Yuchuan punya perjanjian pernikahan. Kamu. Kamu akui atau tidak? Aku tetap tunangannya. Kau ini apa? Biar ku katakan padamu. Posisinya Lu ini hanya aku yang bisa duduk. Kau sendiri apa? Aku dan Lu Yuchuan masih punya perjanjian pernikahan. Aku adalah orang dari keluarga Wei. Tapi aku juga tahu malu. Masa iya? Seorang nona besar dari keluarga An ingin menjadi orang ketiga. Dasar wanita jalang. Berani sekali kau memukulku dan bicara seperti itu padaku. Su Nuan Nuan. Berhenti. Wanita jahat mau apa kau? Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kenapa kamu kembali? Ikut aku. Tuan Sen. Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas padamu. Kenapa kamu terus-menerus mencariku? Fei-Fei adalah anak yang kau cari. Apa maksud perkataanmu barusan? Aku bilang Fei-Fei adalah anakmu. Fei-Fei anakku. Bagaimana mungkin? Bukankah anakku ada di tangan Xie Sufen? Su Nuan Nuan. Ku bilang, wanita ini. Apa kau bodoh sekali? Apapun yang dia katakan. Kau percaya? Xie Sufen. Su Kexing. Kalian benar-benar licik. Kamu. Bagaimana kau tahu aku sedang mencari anak? Setelah kau pergi, Su Kexing tidak sengaja keceplosan. Jadi, aku lihat Fei-Fei sangat lengket padamu. Apa itu hanya kebetulan? Sen Yizu. Terima kasih. Sama-sama. Kalau begitu, kita pulang dulu. Fei-Fei pasti akan sangat senang melihatmu. Sial sekali. Pesta yang bagus ini dirusak oleh Su Nuan Nuan si pembawa sial itu. Nyonya. Jangan marah lagi. Nyonya. Marah itu tidak baik untuk kesehatan. Tidak tahu apa yang dipikirkan Yujuan. Ia malah melindungi Su Nuan Nuan. Pembunuh itu, An Ning sekarang masih terbaring di tempat tidur. Dia malah mengatakan membiarkan Su Nuan Nuan datang untuk menebus dosa. Tapi dosa apa yang ditebus? Nyonya. Apakah kau masih ingat? Waktu Tuan Muda masih kecil. Saat ibu kandungnya baru saja meninggal. Kejadian saat dia diselamatkan seseorang di taman kanak-kanak. Ingat. Kenapa? Seingatku. Yang menyelamatkan Tuan Muda saat itu adalah seorang gadis kecil. Di punggungnya ada tanda lahir. Hari ini aku melihat di punggung Su Nuan Nuan juga ada tanda lahir yang sama persis dengan orang itu. Maksudmu, orang yang menyelamatkan Yu Chuan adalah Su Nuan Nuan. Nyonya. Saat itu, akulah yang menjemput Tuan Muda di taman kanak-kanak. Aku berani jamin, orang yang menyelamatkan Tuan Muda saat itu adalah Su Nuan Nuan. Apa yang kalian katakan barusan? Semuanya benar. Su Nuan Nuan, ternyata benar-benar kau. Mama. Mama sudah pulang Fei-Fei sangat merindukanmu. Maafkan Mama. Sayang, Mama tidak seharusnya meninggalkanmu. Maafkan Mama. Mama. Lalu, apa kau akan meninggalkanku lagi? Mama janji, Mama tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Baik. Kalau begitu, ayo kita tidur. Hem. Ayo. Ikut aku. Silakan duduk. Tuan Sen. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Merawat Fei-Fei hingga sebesar ini. Dan membantuku menemukannya kembali. Fei-Fei adalah anak angkatku. Merawatnya juga adalah hal yang wajar. Bagaimanapun, aku masih sangat berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, kita bicarakan itu nanti saja. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Apa itu? Su Nguan Nguan. Sebenarnya, Fei-Fei anak siapa? Fei-Fei adalah anakku. Bukankah kau sudah tahu? Yang kutanyakan adalah ayahnya, ayah kandungnya. Kenapa kau menanyakan hal ini? Kau tak perlu tahu kenapa aku bertanya padanya. Kamu cukup beritahu aku siapa ayah kandungnya. Su Nguan Nguan. Siapa sebenarnya ayah kandung Fei-Fei? Tuan Shen. Ini urusan pribadiku. Aku tidak bisa memberitahumu yang sebenarnya. Jika tidak ada hal lain, aku akan menemani Fei-Fei. Su Nguan Nguan. Aku tidak sedang bercanda denganmu. Katakan padaku yang sebenarnya. Siapa sebenarnya ayah kandung Fei-Fei? Fei-Fei tidak punya ayah kandung. Dia sudah meninggal. Kau membohongiku. Kan, untuk apa aku membohongimu? Tuan Shen. Fei-Fei adalah anakku. Anakku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan siapapun. Su Nguan Nguan. Aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya. Sebaiknya kau jujur padaku. Jika kau berani membohongiku. Aku jamin kau tidak akan pernah melihat Fei-Fei lagi seumur hidupmu. Siapa sebenarnya ayah kandung Fei-Fei? Shen Yizu, apa hubungannya denganmu? Kenapa kamu harus tahu tentang ini? Anggap saja aku penasaran. Lagi pula aku yang mengadopsi Fei-Fei. Sebenarnya aku juga tidak, Tuan Shen. Ada apa? Orang yang Anda minta untuk saya cari. Saya telah menemukannya. Bawa orang itu ke sini. Baik. Kau kembali temani Fei-Fei. Bukankah kau ingin tahu siapa ayah kandung Fei-Fei? Sebenarnya tidak terlalu penasaran. Kau pulang duluan saja. Tuan Shen, orangnya sudah tiba. Orang itu kamu. Tuan Shen, ini aku. Sekretaris Bai, hari ini aku sedikit lelah. Kau antar dia kembali ke kamar untuk beristirahat dulu. Ada apa-apa bicarakan besok saja. Baik. Ayo pergi. Kenapa Shen Yizu harus tahu siapa ayah kandung Fei-Fei? Lupakan saja. Bagaimanapun caranya. Aku harus membawa Fei-Fei pergi. Tuan Shen. Ada apa? Katakan saja jika ada sesuatu. Yizu. Wanita ini Nona Su, kan? Halo, aku Ningran. Tuan Shen. Sebelumnya Sekretaris Bai menyebutkan, orang yang Anda cari adalah Nona Ningran, kan? Tuan Shen. Karena Anda telah menemukan orang yang Anda cari. Kalau begitu, Bisakah aku membawa Fei-Fei pergi? Apa katamu? Ulangi sekali lagi, bagaimanapun. Aku adalah ibu kandungnya. Aku ingin membawanya pergi. Lagi pula, Tuan Shen juga telah menemukan orang yang ingin dia temukan. Bisa saja punya anak lagi. Sun Nuan Nuan. Kau bilang kau ibu Fei-Fei. Lalu siapa yang kehilangan dia? Aku yang membesarkan Fei-Fei. Aku merawatnya dari bayi hingga sekarang. Jika tidak ada aku, di mana dia akan tinggal? Menjalani kehidupan seperti apa? Pernahkah kau memikirkannya? Sekarang datang untuk meminta orang. Tidak mungkin. Susah payah mendapatkan kesempatan untuk menikah dengan keluarga kaya dan menjadi nyonya kaya. Masih harus membesarkan anak orang lain. Ini tidak bisa. Yizu, jangan marah lagi. Yizu, aku mendengar dengan jelas semua yang kalian berdua katakan barusan. Nona Su, bagaimanapun juga, adalah ibu kandung Fei-Fei. Dia ingin membawa Fei-Fei pergi. Itu wajar saja. Jika kamu benar-benar menyukai anak-anak, kita bisa punya sendiri nanti. Lebih baik membesarkan anak sendiri daripada anak orang lain. Tuan Shen. Nona Ningran benar. Anakku, biarkan aku yang mengasuhnya sendiri. Benar. Nyi, Ningran. Apakah sekarang giliranmu untuk bicara? Tuan Shen. Chairman Shen datang. Kenapa Anda datang ke sini? Kenapa aku tidak bisa datang? Tanah di pinggiran kota itu, kau sudah menyerahkannya. Kan, jika aku tidak datang lagi, bukankah Senkorp ini akan hancur berantakan? Apa hubungannya denganmu? Aku menggunakan uangku sendiri untuk melakukan sesuatu. Masih perlu melapor kepadamu. Aku ayahmu. Jangan lupa, Senkorp ini masih ada bagianku. Benarkah? Tapi sekarang, Senkorp ini aku yang putuskan. Setelah nenekmu meninggal, rakmu ini menjadi jauh lebih besar. Inikah orang yang telah kau cari selama tujuh tahun? Paman. Halo, aku Ningran. Cuma barang seperti ini yang kau cari selama tujuh tahun. Itu urusanku. Apa hubungannya denganmu? Baiklah. Kalau begitu mari kita bicara tentang Senkorp, ibunya si kecil yang manis itu. Kau sudah menemukannya. Kan? Banyak juga yang kau dengar ya? Dan aku peringatkan padamu. Jangan pernah lagi aku mendengar kata-kata, si kecil yang manis, itu keluar dari mulutmu. Sikap macam apa ini? Dulu kau tidak mau menikah. Bersikeras untuk membesarkan anak ini. Aku sudah bilang aku tidak setuju. Baik-baik saja. Malah cari masalah dengan mengurus beban ini. Sekarang ibu kandungnya sudah kembali. Cepat usir dia dari keluarga Sen. Kau masih punya hal lain untuk dikatakan. Seharusnya aku tidak menyerahkan Senkorp kepadamu sejak awal. Tidak kuserahkan padaku. Lalu kuserahkan pada siapa padamu. Mantu tidak berguna. Kau lupa nama keluargamu yang asli. Kau bukan karena aku. Senkorp, sekarang sudah jadi Lingkorp. Lin Tau, ayahku tersayang. Dan aku peringatkan padamu untuk terakhir kalinya. Kaulah yang harus keluar dari keluarga Sen. Tidak ada yang namanya Fei Fei harus keluar dari keluarga Sen. Sen Yizu, kau tahu apa yang kau bicarakan. Sun Nguan Nguan ini tunangan Lu Yu Chuan. Anak Sun Nguan Nguan perlu kau rawat. Kau ini sedang mencoreng nama baik keluarga Sen. Tau tidak, ini urusanku. Tidak ada hubungannya denganku. Kau punya urusan lain. Lagi pula. Aku, Sen Yizu, ingin melakukan apa? Siapa yang berani ikut campur? Kau. Kalau tidak ada urusan lagi, pergilah. Aku sibuk. Sekretaris Bai. Tunggu saja kau. Bocah. Presiden Sen. Saya. Udara di sini penuh dengan bau mesiu. Aku bisa mati kehabisan nafas. Presiden Sen. Kemarin Anda baru saja membuat keributan di rumah keluarga Lu demi Sun Nguan. Hari ini sudah dapat kekasih baru saja. Saya Ning Ran. Presiden Sen sudah mencarimu selama bertahun-tahun. Katanya cantiklah. Tumbuhnya baguslah. Cantik jelitalah. Kulit putih muluslah. Ternyata biasa saja. Memang lumayan. Bisa dilihatlah. Presiden Sen. Selera Anda tidak terlalu bagus. Lu Yujuan. Bagaimana kau bisa masuk? Kebetulan ayahmu baru saja keluar. Jadi aku masuk. Katamu kebetulan tidak. Yang satu baru keluar. Yang satu sudah datang. Keluarga Sen tidak menyambutmu. Pulanglah. Keluarga Sen tidak menyambutmu. Set. Aku tahu. Aku tahu. Kalau bukan karena tunanganku ada di keluarga Sen. Seumur hidup aku tidak akan datang ke sini. Nguan Nguan. Ikut aku. Ini rumahku. Kau pikir kau punya hak apa untuk membawanya pergi? Karena dia tunanganku. Cukup. Sun Nguan Nguan. Sun Nguan Nguan. Sekarang ku berikan dua pilihan padamu. Pertama. Tetap di keluarga Sen sebagai pengasuh. Menjadi ibu baptis Fei Fei. Kedua. Tinggalkan keluarga Sen. Seumur hidup jangan pernah menginjakan kaki di sini lagi. Sen Yizu. Kau gila. Kau tahu. Aku punya banyak cara untuk membuatmu tidak akan pernah bisa bertemu Fei Fei lagi. Kau. Tunangan Lu Yucuan ini belum jatuh miskin sampai harus menjadi pengasuh untuk orang lain. Aku bertanya padanya. Ikut aku. Sun Nguan Nguan tidak akan pernah menginjakan kaki di keluarga Sen lagi. Keluarga Sen tidak menyambutmu. Set. Aku tahu. Aku tahu. Kalau bukan karena tunanganku ada di keluarga Sen. Seumur hidup aku tidak akan datang ke sini. Nguan Nguan. Ikut aku. Ini rumahku. Kau pikir kau punya hak apa untuk membawanya pergi? Karena dia tunanganku. Cukup. Sun Nguan Nguan. Sekarang ku berikan dua pilihan padamu. Pertama. Tetap di keluarga Sen sebagai pengasuh. Menjadi ibu baptis Fei Fei. Kedua. Tinggalkan keluarga Sen. Seumur hidup jangan pernah menginjakan kaki di sini lagi. Sen Yizu. Kau gila. Kau tahu. Aku punya banyak cara untuk membuatmu tidak akan pernah bisa bertemu Fei Fei lagi. Kau. Tunangan Lu Yucuan ini belum jatuh miskin sampai harus menjadi pengasuh untuk orang lain. Aku bertanya padanya. Ikut aku. Sun Nguan Nguan tidak akan pernah menginjakan kaki di keluarga Sen lagi. Lu Yucuan. Kau sudah gila. Urusanku. Apa hakmu mencampurinya? Ya. Aku memang gila. Apa sebenarnya maumu? Kenapa sebenarnya kenapa? Sun Nguan Nguan. Kenapa kau melarikan diri setelah kecelakaan itu? Tahukah kau jika saat itu kau tidak melarikan diri? Jika kau segera menelpon ambulans. Anning tidak akan menjadi seperti ini. Lu Yucuan. Tenanglah. Adikmu bukan aku yang tabrak. Apa yang kau katakan? Aku bilang. Adikmu bukan aku yang tabrak. Lalu kenapa kau mengakuinya saat aku bertanya padamu? Keluarga Su yang memaksaku. Aku terpaksa mengakuinya. Tapi sekarang mereka tidak bisa memaksaku lagi. Adikmu bukan aku yang tabrak. Tapi Su Kek Sing. Kau mau gila. Serang saja dia. Lu Yucuan. Aku sudah memberitahumu yang sebenarnya. Jika kau tidak percaya. Kau bisa memeriksanya. Pergi. Kau mau apa lagi? Tentu saja untuk mengverifikasi. Ku bilang padamu Sun Nguan Nguan. Lebih baik semua yang kau katakan itu benar. Kalau tidak. Meskipun kau pernah menyelamatkanku. Aku tidak akan melepaskanmu. Tuan Sen. Ada apa? Tuan Sen. Sudah bertahun-tahun. Kau bilang kau akan memberiku penjelasan. Perasaanku padanya sangat berbeda dengan orang hari itu. Aku akan menanyakan beberapa pertanyaan padamu dulu. Pertanyaan apa? Kau masih ingat kejadian hari itu? Tentu saja ingat. Kejadian hari itu. Seumur hidupku aku tidak akan melupakannya. Baiklah. Aku tanya. Hari itu di mana? Kamar mana? Di Hotel Sing Yau. Kamar 1452. Jam berapa? Sekitar jam 11 malam lebih. Kita melakukan apa? Kita melakukan hal-hal yang tak pantas dibicarakan. Yizu. Meskipun itu hanya kecelakaan. Tapi aku melakukannya dengan sukarela. Kurasa ini adalah takdir kita berdua. Selama bertahun-tahun, aku selalu menunggumu untuk menemukanku. Kau bilang kau melakukannya dengan sukarela. Iya. Setelah menyadari Yizu, kau dibius. Aku melakukannya dengan sukarela. Lepaskan aku pergi. Lepaskan. Maaf. Kau benar-benar melakukannya dengan sukarela. Iya. Kenapa? Tidak apa-apa. Kau pulang duluan saja. Tapi, Yizu. Malam ini aku bisa menemanimu. Sudah kumilang aku lelah. Kau pulang duluan saja. Kalau begitu aku pergi. Aku benar-benar pergi. Istirahatlah lebih awal. Sun Nguan Nguan. Sen Yizu pasti akan menjadi milikku. Tunggu saja kau. Aku pasti akan mengusir anak kesayanganmu dari keluarga Sen. Ma. Kukira aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Kau telah diperlakukan seburuk apa-apa yang sebenarnya terjadi. Itu semua karena Sun Nguan Nguan. Gadis kecil yang menyebalkan itu. Itu semua karena Sun Nguan Nguan. Gadis kecil yang menyebalkan itu. Anak itu tidak mengakuiku. Dia hanya mengakui Sun Nguan Nguan. Pasti Sun Nguan Nguan. Si kecil yang manis itu menghasutnya. Dia tidak mau kembali ke keluarga Su. Ingin mengandalkan keluarga Sen dan Lu untuk memutuskan hubungan. Lalu sekarang apa yang harus kulakukan? Masa iya aku harus membiarkan Sun Nguan Nguan? Gadis kecil yang menyebalkan itu. Mengandalkan Sen Yizu untuk menginjak-ginjak kita. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Tenang saja. Ada mama. Aku pasti tidak akan membiarkan Sun Nguan Nguan. Gadis kecil yang menyebalkan itu. Berkeliaran dengan bebas. Tunggu sampai dia kembali. Kita akan menggunakan anak kesayangannya untuk mengancamnya. Buat dia berlutut di hadapanmu selama satu hari satu malam. Kau mau melampiaskan amarahmu seperti apa? Lampiaskan saja. Sun Nguan Nguan. Kau datang tepat waktu. Kami sedang mencarimu. Mencariku untuk apa mau mengancamku dengan anakku lagi? Benar. Berlutut. Kenapa aku harus berlutut di hadapanmu? Dengar sendiri. Ibu. Ibu. Mama. Apa lagi yang bisa ibu lakukan selain mengancamku dengan anakku? Siapa suruh kamu peduli dengan si kecil itu? Hanya karena aku peduli dengan anakku. Kalian mengancamku dengan dia. Memaksaku menanggung kesalahan untuk Su Kek Sing. Dan membiarkan Su Kek Sing menggantikanku di rumah keluarga Sen. Siapa suruh kamu bodoh? Sun Nguan Nguan. Kalau kamu tahu diri, lebih baik kubur semua rahasia ini dalam-dalam di perutmu. Kalau tidak, aku akan membunuh anak haram ini. Kalau aku tidak mau. Tidak. Tuan Muda Lu. Kenapa kau di sini? Aku sudah lama di sini. Si Esufan. Kamu berani menipu aku. Kamu bicara apa? Aku tidak mengerti. Kamu mengerti atau tidak itu tidak penting. Yang penting adalah apa yang kamu katakan barusan. Aku mengerti semua. Si Esufan. Kamu benar-benar berani. Aku. Cepat jelaskan. Kalau tidak. Jangan harap bisa bertemu lagi dengan anak sialan itu. Sudah mau mati masih mau mengancam aku dengan anak. Mungkin kamu akan kecewa. Aku tidak akan membantumu. Anak sialanmu. Sudah tidak dibutuhkan lagi. Anak itu anakku atau bukan? Bukankah kamu yang paling tahu? Si Esufan. Kamu. Kenapa? Aku salah. Si Esufan. Kamu pikir kamu sudah melakukan semuanya sempurna. Tapi di dunia ini. Tidak ada dinding yang kedap. Laporan DNA itu. Kamu sudah pernah melihatnya. Laporan DNA itu juga kamu sendiri yang memalsukan. Kan? Si Esufan. Kamu pikir kamu masih bisa menipu aku. Su Kesing. Si Esufan. Hutang yang kalian berdua buat. Saatnya dibayar. Su Kesing. Aku pasti akan membuat kalian menderita. Kae. Kamu berani main tangan sama dia. Tuan muda lu. Sunuan Nguan. Dia licik. Perkataannya tidak bisa dipercaya. Keluarga kita. Kek Sing. Dia tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Dia kabur dari TKP. Kenapa dia tidak bersalah? Diam. Bukan aku yang menabrak Luan Ming. Kamu. Kamu. Sampai saat ini kalian masih mau menjebak aku. Su Kesing. Si Esufan. Aku bahkan tidak bisa menyetir. Bagaimana mungkin aku menabrak Luan Ming? Panggil orang. Bawa mereka kembali ke rumah keluarga Lu. Jangan. Tuan muda Lu. Ampuni aku. Jangan. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Semua ini gara-gara dia. Kai. Suruh mereka berlutut di hadapan Luan Ming untukku. Kamu mau kemana? Biar aku antar kamu. Tidak usah. Aku panggil taksi. Kamu tidak perlu menghindar dariku seperti itu. Sungguh. Lu Yu Chuan. Kita tidak punya hubungan apapun. Kalau bukan karena semua ini. Seumur hidup kita. Kita tidak akan pernah bertemu. Aku tahu. Karena kejadian di masa lalu. Kamu membenciku. Tapi aku juga karena Luan Ming baru menjadi seperti ini. Karena bukan kamu yang menabrak An Ming. Maka kedepannya aku akan bersikap baik padamu. Sungguh. Karena aku menyelamatkan kamu. Kamu menyelamatkan aku. Tapi kita salah paham seperti ini. Kita. Sun Nguan. Berikan aku kesempatan untuk memperbaiki semua ini. Ya. Tapi aku tidak butuh kamu memperbaiki. Lu Yu Chuan. Aku menyelamatkan kamu murni kebetulan. Aku percaya bahwa hari itu. Siapapun akan berusaha menyelamatkanmu. Jadi kamu tidak perlu menggunakan ini untuk mengurung dirimu sendiri dan aku. Kamu masih menyalahkan aku. Kan? Percayalah padaku. Aku benar-benar-benar menyukaimu. Suka. Lu Yu Chuan. Kamu tahu apa itu suka. Kamu padaku hanya rasa terima kasih sesaat. Hanya karena aku menyelamatkanmu. Itu tidak disebut suka. Karena Sen Yizou. Apa hubungannya dengan Sen Yizou? Aku akui. Meskipun aku tidak akur dengan Sen Yizou. Tapi dia memang sangat hebat. Kamu menyukainya adalah hal yang wajar. Tapi. Tapi Sun Nguan. Sadarlah. Sen Yizou sudah punya wanita lain. Kenapa kamu masih begitu mencintainya? Dia. Sen Yizou. Bisa memberi kamu apa? Aku. Lu Yu Chuan. Juga bisa memberi kamu. Lu Yu Chuan. Aku sudah bilang berkali-kali. Aku dan Sen Yizou tidak ada hubungan apa-apa. Aku di keluarga Sen. Hanya untuk menjadi pengasuh. Hanya untuk mencari uang. Bukan karena aku menyukainya. Utang yang kamu punya padanya. Akanku bantu lunasi. Kamu tidak perlu ke keluarga Sen lagi. Yang kamu berikan padaku. Aku juga tidak mau. Lagi pula. Sekarang aku tinggal di keluarga Sen. Bukan hanya karena uang. Sudahlah. Bicara apapun dengan kamu. Kamu tidak akan mengerti. Lu Yu Chuan. Persekeruan kita sudah berakhir. Aku juga tidak perlu bercerita lebih banyak lagi. Tapi kita sudah bertunangan. Sun Nguan Nguan. Kamu lupa kamu sekarang tunanganku. Itu hanya sebuah perjanjian. Lu Yu Chuan. Semuanya antara aku dan kamu berakhir hari ini. Kamu mengerti. Dan tentang pertunangan kita. Jika kamu benar-benar berterima kasih padaku. Batalkan saja. Aku tidak akan menghabiskan hidupku dengan seseorang yang tidak kucintai. Faye Faye sayang. Sedang nonton kartun ya. Kenapa kamu tidak mengiraukanku? Faye Faye. Mulai sekarang. Aku ibumu. Kamu bukan ibuku. Kamu orang jahat. Apa katamu? Aku ibumu. Kau dengar itu. Kau dengar itu mulai sekarang. Aku ibumu. Apa yang kau lakukan? Sayang. Kenapa ini? Jangan menangis. Ibu di sini. Kenapa kamu kembali? Faye Faye masih anak-anak. Kenapa kau menariknya? Apa hakmu bicara seperti itu padaku? Kamu hanyalah seorang pengasuh di rumah keluarga Sen. Seharusnya dia memanggil Yizu sebagai ayah. Aku dan Yizu akan segera menikah. Apa salahnya aku membiarkan dia memanggilku ibu? Anak baik. Kembali ke kamar dan tunggu ibu. Oke, pergilah. Aku tidak peduli apakah dia memanggilmu ibu atau tidak. Yang ku pedulikan adalah kau menyakitinya. Sunwan Nuan. Apa maksudmu sebenarnya? Kau membuat anak ini tidak mengenali siapapun selain dirimu. Kau pikir kau adalah ibu kandungnya mengandalkan kasih sayang Yizu padanya. Kau bisa mengambil posisi Yenya Sen. Ku bilang. Tidak akan pernah terjadi. Lihat dirimu sendiri. Sunwan Nuan, aku peringatkan padamu. Sebaiknya kau tidak macam-macam. Kalau tidak, saat aku dan Yizu menikah dan punya anak sendiri. Apa anak manis ini masih bisa hidup dengan baik? Jika kau tidak ingin anak manis ini, yang tidak tahu siapa ayahnya, hidup dengan baik. Aku sarankan kau membawanya pergi dari Yizu. Pergi dari keluarga Sen. Semakin jauh semakin baik. Kalau tidak, sampai saat itu, kau tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Aku yakin kau orang yang pintar. Kau tahu apa yang harus kau lakukan. Kan, kalian sedang apa? Yizu, kau datang. Bagaimanapun juga, kau akhirnya kembali. Fei-Fei di sini. Aku tidak punya pilihan lain, kan? Kau dan si Esufen, ibu dan anak, sama saja. Apa maksud perkataanmu itu? Bukan apa-apa. Sudah larut. Aku akan membawa Fei-Fei tidur dulu. Setelah Fei-Fei tertidur, aku akan pergi. Tidak akan mengganggu kalian. Tuan Lu. Kumohon lepaskan aku. Sungguh, bukan aku. Kalau bukan kamu, lalu siapa? Kalau bukan karenamu. Apa dia akan terbaring di ranjang rumah sakit seperti ini? Dia baru berusia 20 tahun. Seharusnya berada di usia terbaiknya. Sekarang semuanya telah hancur olehmu. Semuanya karena wanita itu. Sunuan Nuan. Tuan Lu. Kumohon lepaskan aku. Kalau bukan karena kalian. Aku dan Sunuan Nuan. Bagaimana bisa kita menjadi seperti ini? Sunuan Nuan. Kebetulan sekali. Aku sudah mencarimu selama 10 tahun. Tidak menyangka akan bertemu kembali dengan cara seperti ini. Su Kek Sing. Mimpi burukmu baru saja dimulai. Bernututuplah dengan sopan. Apa yang kau lakukan di sini? Yizu. Kita akan segera menikah. Aku datang menemuimu. Bukankah itu wajar? Jika ada urusan. Katakan saja. Jika tidak. Pergilah. Aku sedang sibuk. Yizu. Aku pergi menemui Fei-Fei kemarin. Tapi, dia tidak terlalu peduli padaku. Dia bahkan bilang aku orang jahat. Fei-Fei itu introvert. Dia belum terlalu dekat denganmu. Tapi, Fei-Fei bagaimanapun juga bukan putri kandungmu. Terlebih lagi. Ibu kandungnya telah ditemukan. Untuk apa kau masih membesarkannya? Yizu. Jika kamu benar-benar menyukai anak-anak, kita juga bisa punya sendiri. Apa kamu masih ingat kejadian hari itu? Hari apa? Hari itu tujuh tahun yang lalu. Kejadian hari itu. Bukankah kamu sudah menanyakannya? Yizu. Kenapa aku tidak boleh memastikannya lagi? Kenapa kamu bubuk? Tanyakan saja. Memang benar hari itu aku dibius. Tapi aku ingat dengan jelas. Aku yang masuk ke kamar terlebih dahulu. Lalu kamu menyusul masuk. Kalau begitu, mungkin aku salah kamar. Lalu bagaimana? Lalu. Lalu. Yizu. Waktu sudah berlalu terlalu lama. Aku tidak ingat dengan jelas. Aku hanya ingat hari itu setelah aku masuk kamar. Kami-kami seperti itu. Setelah bangun tidur keesokan harinya, aku sangat takut dan kemudian aku lari. Bukankah kamu bilang bahwa apa yang terjadi hari itu tidak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu? Kamu salah ingat? Atau kamu tidak bisa mengarang cerita lagi? Kamu sama sekali bukan dia. Kamu sama sekali bukan dia. Mungkin aku salah ingat. Salah ingat. Baiklah. Kalau begitu ceritakan padaku, dari saat kamu masuk kamar sampai berhubungan badan, apa yang terjadi? Setelah aku masuk kamar, Ningran. Kulihat kau benar-benar tidak tahu malu. Hari itu aku yang menerobos masuk ke kamar. Kalau kau dia, bagaimana mungkin kau tidak ingat? Tuan Sen. Aku sudah bilang. Aku memang bukan orang hari itu. Lalu bagaimana kau bisa tahu begitu banyak? Hari itu aku pergi berlibur. Aku bertemu seorang wanita di koridor. Kamu butaya tidak bisa minta maaf. Apa kau masih ingat seperti apa penampilannya? Aku tidak ingat. Tapi dia menabrakku. Rambutnya tergerai. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Oh iya. Di tulang belikat punggungnya ada tanda lahir berwarna merah. Tuan Sen. Aku sudah bilang semuanya. Kumohon lepaskan aku. Aku juga karena sesaat dibutakan oleh setan baru berani datang menyamar. Berani-beraninya menyamar sebagai orang yang ingin ku cari. Masih berharap aku melepaskanmu. Tuan Sen. Anda mencari saya. Inilah orang yang Anda cari. Benar atau tidak? Tidak bisakah kau buktikan sendiri? Aku memelihara kalian semua setiap hari. Apa gunanya? Maafkan aku. Tuan Sen. Seret dia keluar. Hancurkan mulutnya itu. Biar dia tahu apa artinya bencana datang dari mulut. Tuan Sen. Tuan Sen. Jangan. Tuan Sen. Aku salah. Tuan Sen. Tuan Sen. Tuan Sen. Anda tenang saja. Orang yang Anda cari. Aku pasti akan segera membantu Anda menemukannya. Hal ini tidak akan pernah terjadi lagi di kemudian hari. Jika ada lain kali, kau juga bisa pergi. Tuan Sen. Apakah ada tanda khusus di tubuhnya? Dengan begitu kita bisa mempersempit ruang lingkup. Dia punya tanda lahir berwarna merah di tulang belikatnya. Selimutnya diselimuti baik-baik ya. Mama. Boleh temani Fei-Fei tidur? Boleh. Mama temani Fei-Fei tidur. Oke. Kita tidur yuk. Sun Wan Wan. Benarkah itu kau? Sekretaris baik. Tolong bantu aku satu hal lagi. Besok bawalah rambutku dan Fei-Fei ke rumah sakit untuk tes DNA. Aku tidak pernah berpikir. Fei-Fei mungkin benar-benar anakku. Baik. Presiden Sen. Hasil tes DNA Anda dan nona muda sudah keluar. Fei-Fei benar-benar putriku. Wanita tujuh tahun yang lalu. Adalah Su Nuan Nuan. Di mana Su Nuan Nuan, nona Su pergi bersama Lu Yu Chuan setelah mengantar nona muda ke sekolah. Selain itu, saya sudah mendapatkan informasi yang Anda minta untuk diselidiki. Orang yang menabrak Lu Aning adalah Su Kek Sing. Alasan nona Su pergi ke rumah keluarga Lu adalah karena si Esu Fen dan putrinya mengancam dia. Dan ibu nona Su saat ini masih di rumah sakit. Cari Su Nuan Nuan. Baik. Soal pembatalan pertunangan, aku sudah bilang berkali-kali padamu. Tidak ada lagi yang bisa dibicarakan. Kalau tidak ada urusan lagi, aku pergi dulu. Apa kau benar-benar membenciku? Jika aku bilang iya, apa kau akan melepaskanku? Karena anak itu. Atau karena Sen Yizu. Dia memaksamu. Jika kau ingin Fei Fei kembali ke sisimu, aku bisa membantumu. Sun Nuan Nuan. Bukankah kau tidak ingin kembali ke keluarga Sen? Percayalah padaku. Aku janji akan, Lu Yu Chuan, dengan status apa kau membantuku, dan apa hakmu mengatakan akan membantuku. Aku. Bukankah aku sudah menjelaskannya dengan jelas padamu? Urusan antara kita, sudah berakhir sejak aku terbukti tidak bersalah. Lu Yu Chuan, aku tidak butuh bantuanmu. Kau tidak mau memaafkanku, karena masalah Lu Aning. Lu Aning hanyalah adik perempuanku. Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Apa kau masih belum mengerti? Aku menolakmu bukan karena kejadian sebelumnya. Kalau bukan karena Lu Aning, kita tidak akan pernah bertemu. Apalagi kejadian setelahnya. Lu Yu Chuan, masalah hati. Bukan berarti kalau kau menyukaiku. Aku harus menyukaimu juga. Kenapa kamu terus mengejarku? Apa kau benar-benar tidak mau memberiku kesempatan? Sun Nuan Nuan, ikut aku. Sun Nuan Nuan, ikut aku. Luan Sen, aku dan Sun Nuan Nuan belum selesai bicara. Apalagi yang perlu kalian bicarakan. Apa yang dikatakan Sun Nuan Nuan padamu belum cukup jelas. Urusan kami, urusanmu dengan Sun Nuan Nuan sudah benar-benar berakhir. Sampai kapan kau akan terus menipu diri sendiri? Lalu bagaimana denganmu? Sen Yizu, di rumah sudah punya satu. Masih berani-beraninya merayu Sun Nuan Nuan di luar. Kau benar-benar menjijikan. Cukup. Lu Yu Chuan, Sen Yizu, bisakah kalian berdua melepaskanku? Kenapa harus membuat keributan seperti ini? Sun Nuan Nuan, aku mungkin tidak bisa. Tapi Sen Yizu lebih tidak pantas. Kenapa aku tidak pantas? Kamu sendiri punya hak apa? Karena aku ayah dari anaknya. Apa maksud perkataanmu barusan? Aku bilang, Fei Fei adalah anakmu denganku. Apa katamu? Ulangi sekali lagi. Aku bilang, Fei Fei adalah anakmu denganku. Aku adalah ayah kandungnya. Apa katamu? Apa buktinya aku harus percaya padamu? Jadi, pria tujuh tahun yang lalu, itu kamu. Ya, itu aku. Masalah tujuh tahun yang lalu. Aku minta maaf. Satu kata maaf tidaklah cukup. Saat itu, aku diberi obat. Dengan linglung, aku masuk ke sebuah kamar. Kemudian, saat aku sadar, aku menyadari kau sudah pergi. Aku mencarimu kemana-mana. Aku hanya tidak menyangka. Sudah mencarimu selama bertahun-tahun. Aku lebih tidak menyangka. Kau sudah memiliki anak kita. Nuan Nuan. Masalah tujuh tahun yang lalu. Maafkan aku. Aku tidak bisa memaafkanmu. Aku tahu. Saat itu kau mungkin tidak sadarkan diri. Kau juga tidak ingin hal seperti itu terjadi. Tapi, selama tujuh tahun ini, semua yang kualami, aku tidak bisa melupakannya. Jadi, meskipun kejadian itu bukan karena niatmu, meskipun kau terus mencarimu, meskipun kita punya Fei-Fei, memilih untuk berbesar hati dan memaafkanmu, aku tahu. Wajar saja kau tidak memaafkanku. Aku benar-benar minta maaf. Sen Yizu, jika kau benar-benar merasa menyesal, bisakah kau mengembalikan Fei-Fei padaku? Kembalikan Fei-Fei padaku. Apa maksudmu? Aku ingin membawa Fei-Fei pergi dari keluarga Sen. Kenapa? Sen Yizu, aku akui kau adalah ayah yang baik. Tapi, aku sudah mencarinya selama tujuh tahun. Aku ingin menjaganya di sisiku dan merawatnya dengan baik. Kau ingin merawat Fei-Fei? Tinggal di keluarga Sen. Dia juga bisa dirawat. Tidak perlu pergi. Apalagi di keluarga Sen. Aku bisa memberinya lebih banyak. Sun Nguan Nguan, aku juga ayah Fei-Fei. Aku sudah merawatnya selama bertahun-tahun. Aku tidak ingin berpisah dengannya. Jika kau melakukan ini karena kejadian tujuh tahun yang lalu, aku bisa memberimu kompensasi. Apapun yang kau inginkan, aku akan mengabulkannya. Kompensasi Sen Yizu, kau pikir rasa bersalah dan kompensasimu itu bisa bertahan berapa lama? Satu tahun Tiga tahun Lima tahun atau sepuluh tahun Jika rasa bersalahmu itu sudah habis, bagaimana denganku? Sen Yizu, kita berdua memang bukan dari dunia yang sama. Tujuh tahun yang lalu adalah kecelakaan. Memiliki Fei-Fei juga merupakan kecelakaan. Aku tidak butuh kau bertanggung jawab. Aku tidak butuh rasa bersalah atau kompensasi darimu. Maksudku ingin pergi adalah Aku tidak ingin ada hubungannya lagi denganmu. Sekarang, aku hanya ingin membawa Fei-Fei pergi. Menjalani kehidupan yang baik. Membesarkannya dengan baik. Hanya itu saja. Baiklah. Aku setuju denganmu. Datang besok untuk menjemput Fei-Fei. Sebelumnya kau bilang Ibu Sunuan-Nuan di rumah sakit. Ada apa? Tujuh tahun yang lalu, Ibu Nonasu menderita penyakit serius. Dia dirawat di rumah sakit. Dokter bilang untuk menyembuhkannya butuh lima juta yuan. Pantas saja. Hubungi rumah sakit. Pastikan untuk mendapatkan dokter terbaik untuk bibi. Baik. Papa. Aduh, sayangku. Pergi sana. Kenapa kamu datang? Papa. Fei-Fei ngantuk. Papa tidurkan Fei-Fei ya. Tidur yuk. Oke. Kenapa sayang bukankah kamu ngantuk? Papa. Mama kemana? Fei-Fei tidak suka Papa ya. Papa biasanya sibuk sekali. Tidak punya banyak waktu untuk menemani Fei-Fei. Tapi Mama bisa menemani Fei-Fei. Jadi Fei-Fei lebih suka Mama, ya kan? Papa Mama, aku suka keduanya. Fei-Fei, Papa mau tanya sesuatu. Boleh. Jika Papa Mama harus berpisah. Kamu lebih suka tinggal sama Papa atau sama Mama? Kenapa? Aku tidak mau Papa Mama berpisah. Iya, iya, iya. Iya, iya. Papa Mama tidak akan berpisah. Hanya saja. Fei-Fei, bisakah kamu membantu Papa satu hal? Hal apa? Besok Mama akan menjemput Fei-Fei untuk pergi beberapa waktu. Papa harap Fei-Fei bisa mengatakan hal-hal baik tentang Papa di depan Mama. Dengan begitu Papa Mama bisa bersama selamanya. Benar. Baik. Mama. Fei-Fei, ikut Mama yuk. Ini semua barang-barang yang biasa Fei-Fei pakai. Terima kasih. Biar kuantar. Tidak usah. Papa. Sampai jumpa. Fei-Fei. Nurut sama Mama ya? Begini saja. Minum obatnya dulu. Lalu Papa akan pergi menjemput Mama kembali. Oke. Benarkah? Tentu saja. Kapan Papa pernah membohongi Fei-Fei? Jangan menangis lagi. Tuan Sen. Nona Sudia. Bagaimana dengan yang ku minta untuk kau urus? Sudah beres. Mama. Hari ini kita mau kemana? Hari ini kita pergi ke rumah sakit menjemuk Nenek. Oke. Hem. Fei-Fei kita belum pernah ketemu Nenek ya? Sini. Biar Nenek lihat. Aduh. Fei-Fei kita cantik sekali. Ayo pergi. Ayo. Ma. Eh. Nuan-Nuan datang. Ini Fei-Fei ya? Iya. Sini biar Nenek lihat. Halo Nenek. Aku Fei-Fei. Om. Kamu. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu ke sini? Aku dengar bibi sakit. Jadi aku datang menjemuk. Kalau begitu aku pulang dulu. Papa. Fei-Fei sayang. Papa datang lagi beberapa hari lagi ya? Baiklah. Nurut sama Mama ya? Kalau begitu aku pergi dulu. Fei-Fei. Kamu main di sebelah sana dulu ya? Nenek sama Mama ngobrol dulu ya? Pergi sana. Ma. Sekarang bagaimana perasaanmu? Sudah jauh lebih baik. Dokter bilang di observasi beberapa saat lagi sudah boleh pulang. Syukurlah kalau begitu. Sebenarnya. Akhir-akhir ini. Dia selalu datang mengunjungiku kalau ada waktu. Dia bahkan mencarikan dokter terbaik untukku. Hanya saja. Dia takut kamu akan terbebani secara psikologis. Jadi dia melarangku memberitahumu. Kenapa tiba-tiba membahas ini? Soal urusanmu dengannya. Dia sudah memberitahuku semuanya. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Bagaimanapun. Fei-Fei adalah anaknya. Nuan-Nuan. Shenizu adalah pria yang baik. Dia melakukan semua ini untuk apa? Apa kau tidak tahu? Bu. Dia hanya menebus kesalahannya padaku. Aku dan dia. Bukan seperti yang ibu pikirkan. Nuan-Nuan. Ibu sudah berpengalaman. Melihat seseorang jangan dilihat dari kata-katanya. Tapi dari perbuatannya. Ada banyak hal. Ibu harap kamu bisa memikirkannya dengan matang. Aku tahu. Mama. Mama lagi lihat apa? Aduh. Sayangku. Eh. Besok adalah ulang tahun Fei-Fei kita. Fei-Fei kita mau hadiah ulang tahun apa? Apa saja boleh. Tentu saja. Apa saja. Kalau begitu aku mau papa temani Fei-Fei merayakan ulang tahun. Fei-Fei kangen papa ya? Iya. Fei-Fei kangen banget sama papa. Lagian teman-teman Fei-Fei yang lain kalau ulang tahun pasti ditemenin papa mamanya. Dulu cuma papa yang ngemenin Fei-Fei merayakan ulang tahun. Sekarang mama sudah kembali. Fei-Fei mau papa mama sama-sama temenin Fei-Fei rayain ulang tahun. Baiklah. Gimana kalau kita telpon papa? Oke. Ini aku. Kamu baik-baik saja dengan Fei-Fei belakangan ini. Baik-baik saja. Begini Fei-Fei ulang tahun besok. Dia ingin kamu menemaninya. Kalau begitu aku jemput kalian. Oke. Aku tutup ya. Selamat ulang tahun. Fei-Fei. Ini hadiah untukmu. Fei-Fei gak mau monyet jelek ini. Ini bukan monyet jelek. Ini edisi terbatas. Hem. Kenapa kau disini? Menjemputmu pulang. Lu yu chuan. Terakhir kali aku sudah menjelaskannya dengan jelas. Hubungan kita sudah berakhir. Sun Nguan Nguan. Kau sudah meninggalkan keluarga Shen. Sekarang kau tunanganku. Ayo pulang denganku. Aku sudah menjelaskannya dengan jelas padamu terakhir kali. Aku ingin memutuskan pertunangan denganmu. Dan tidak mungkin pulang ke keluarga lu denganmu. Apa kau tidak mengerti? Aku tidak setuju. Membatalkan pertunangan adalah urusan dua orang. Itu hanya keinginanmu. Kau masih bagian dari keluarga lu. Tunangan lu yu chuan. Kenapa bisa ada pernikahan ini di antara kita perlukah kuingatkan padamu? Minggir. Sun Nguan Nguan. Kau sudah meninggalkan keluarga Shen. Kenapa masih tidak mau menerimaku? Aku sudah mengatakannya padamu berkali-kali. Urusan antara aku dan kamu tidak ada hubungannya dengan keluarga Shen. Tunggu. Dengarkan aku. Bukan itu maksudku. Aku hanya. Apa yang kau lakukan? Bukan Shen Yizu. Kenapa kau ada di mana-mana? Urusan apa ini bagimu? Sun Nguan Nguan sekarang tunanganku. Aku akan membawanya pulang. Ada masalah. Lu yu chuan. Tidak kusangka kau orang yang menggunakan cara licik seperti ini. Shen Yizu. Kau tidak berhak bicara begitu padaku. Kau menggunakan anak untuk menyandara Sun Nguan Nguan. Apa kau pikir itu lebih baik dari apa yang kulakukan? Cukup. Kau. Di depan anak-anak. Apa yang kalian bicarakan? Mama. Fei-Fei gak suka ong itu. Fei-Fei sayang. Ayo ikut papa ke mobil dulu ya. Tuhu mama di sana. Bawa dulu Fei-Fei ke sana. Tenang saja. Pergilah. Fei-Fei. Ayo kita pergi. Sun Nguan Nguan. Kau. Sudah sadar sekarang. Lu yu chuan. Apa kita harus membuat ini canggung? Jika saja di awal. Saat aku meminta untuk memutuskan pertunangan. Kau setuju. Mungkin aku masih bisa menghormatimu tiga poin. Tapi sekarang. Lu yu chuan. Aku benar-benar memandang rendahmu. Apa salahku? Sebenarnya jika tidak ada hal-hal ini. Mungkin kita masih bisa berteman. Tapi sekarang. Kau membuatku merasa jijik. Kau tahu. Jadi kau hanya membenciku. Kan? Aku sudah bilang sebelumnya. Aku tidak membencimu. Tapi sekarang. Kau membuatku terpaksa membencimu. Anggap saja aku memohon padamu. Lepaskan aku. Bolehkah? Lu yu chuan. Aku akan mengumumkan bahwa kita telah memutuskan pertunangan. Mau setuju atau tidak. Hal ini tidak bisa diubah lagi. Jika kau masih ingin menjaga sedikit muka untuk keluarga lu. Maka akhiri saja sampai di sini. Fei Fei. Lihat apa yang ibu bawa untukmu. Ibu. Bu. Kenapa ibu datang? Dokter mengizinkan ibu pulang. Jizu bilang hari ini ulang tahun Fei Fei. Jadi dia mengirim seseorang untuk ngejemputku. Kau tenang saja. Dokter mengizinkannya. Syukurlah kalau begitu. Aku takut sekali. Bagus sekali. Ulang tahunku tidak hanya ada ayah dan ibu. Tapi juga nenek. Fei Fei senang tidak? Iya. Bibi. Kalian duduk dulu. Aku akan masak. Pembantu di rumah mana Fei Fei? Setiap ulang tahunku. Ayah yang memasak untukku. Ayahmu. Hebat sekali. Tentu saja. Ayahku sangat hebat. Ayah bisa membuat banyak makanan enak. Dan dia sangat baik padaku. Benarkah? Meskipun ayah terlihat sangat tegas. Tapi dia sangat lembut. Tidak pernah memarahiku. Ayah adalah ayah terbaik di dunia ini. Memang orang yang baik. Makan malam sudah siap. Ayo Fei Fei. Makan malam. Kau sedang apa? Fei Fei berulang tahun. Berarti dia bertambah satu tahun. Tentu saja harus dirayakan. Kita foto bersama ya. Bibi. Tahun ini berbeda. Ada ayah, ibu, dan juga nenek. Kita foto bersama ya. Ayo Fei Fei. Makan sepotong lagi. Baru saja selesai makan. Kenapa kau memotong begitu banyak untuknya? Aduh. Tidak apa-apa. Anak-anak masih kecil. Sedang dalam masa pertumbuhan. Hari ini sudah terlalu malam. Bagaimana kalau tidak usah pulang? Tidak usah. Dari sini ke sana juga tidak terlalu jauh. Ibu. Kenapa ayah dan ibu anak-anak lain selalu bersama? Sedangkan ayah dan ibuku harus berpisah. Nah, jangan sedih. Kalau begitu kita tidak usah pulang. Ya, baik. Kalau begitu aku mau ayah dan ibu tidur bersama Fei Fei. Baik. Tunggu dulu. Ada apa? Aku ingin bicara denganmu. Ada yang ingin kau bicarakan denganku. Apa kau sangat membenciku? Kenapa bicara begitu? Rasanya kau tidak terlalu ingin bertemu denganku. Meskipun aku tidak menyukai Lu Yu Chuan. Tapi ada satu hal yang dia katakan benar. Antara aku dan kau. Selain Fei Fei. Sebenarnya kita bahkan bukan teman. Aku juga sudah bilang padamu. Aku tidak butuh rasa bersalah dan kompensasimu. Jadi, kita juga tidak perlu sering berhubungan. Kau juga tidak perlu menyuruh Fei Fei sering mengatakan hal-hal baik tentangmu di depanku. Kau orang seperti apa? Aku tidak peduli. Kau benar. Aku tidak menyangkal. Aku juga mengakui kau tidak menyukaiku. Tapi ada satu hal yang kau katakan salah. Tapi ada satu hal yang kau katakan salah. Aku terhadapmu. Bukan rasa bersalah. Apalagi kompensasi. Aku hanya ingin bersamamu. Apa maksudmu? Setelah hari kau menjemput Fei Fei. Aku pulang dan berpikir panjang. Aku akui. Awalnya aku ingin menahanmu karena Fei Fei. Setelah itu aku mencarimu hanya karena kau adalah Su Nguan Nguan. Dengan kata lain. Su Nguan Nguan, aku suka kamu. Perasaanku padamu. Bukan hanya kompensasi dan rasa bersalah. Tapi juga suka. Tujuh tahun yang lalu. Memang sebuah kecelakaan. Tapi, aku sangat bersyukur atas kecelakaan itu. Karena itu memberi aku kesempatan untuk bertemu denganmu. Nguan Nguan. Aku sekarang. Kamu mau menerimaku. Aku akan beristirahat dulu. Kamu tidur di kamar utama hari ini. Aku tidur di ruang kerja. Lu Gege. Kenapa kamu? Kenapa minum banyak sekali? Sini. Makan jeruk. Pergi. Lu Gege. Aku hanya peduli padamu. Kenapa kamu bersikap seperti ini padaku? Kamu siapa? Aku sudah bilang aku tidak suka kamu. Jauhi aku. Su Nguan Nguan. Apa yang bagus dari dia? Seorang pembunuh. Kamu masih merindukannya seperti itu. Luan Ning bukan ditabrak Su Nguan Nguan. Luan Ning bukan ditabrak Su Nguan Nguan. Meskipun bukan dia yang menabrak. Tapi itu ada hubungannya dengan dia. Su Kesing bukan adik perempuannya sama-sama bermarga Su. Dia bisa lebih baik kemana. Lagi pula. Dia masih punya anak. Juga tidak tahu dengan siapa dia melahirkan. Perempuan murah seperti ini. Pantas masuk ke keluarga lu. Diam. An Yuluo. Kamu siapa berani ngomong kayak gitu soal Su Nguan Nguan. Aku beritahu kamu. Aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Aku tidak suka kamu. Rencana kamu gagal. Pergi jauh-jauh dariku. Kalau tidak, lain kali aku tidak akan segan-segan untuk melepaskanmu. Pergi. Su Nguan Nguan. Sialan. Kalau bukan karena dia, Lu Gege tidak akan mengacuhkan aku. Semuanya gara-gara Su Nguan Nguan. Jalan itu. Mereka. Kasian sekali. Kamu siapa? Aku An Yuluo. Nona An. Ada apa? Sye Su Fan. Su Kexing. Aku sudah mendengar tentang kalian. Su Nguan Nguan membuat kalian menderita seperti ini. Kalian tidak membencinya. Katakan saja langsung. Kalau kalian benar-benar membencinya, kenapa kalian tidak membunuh saja dia? Kamu pikir kita bodoh. Siapa yang tidak tahu? Su Nguan Nguan berhubungan dengan Sen Yizou dan Lu Yuchuan. Kamu punya dendam pada Su Nguan Nguan. Kamu ingin menggunakan tangan kami untuk membunuh Su Nguan Nguan. Kamu akan aman. Nona An. Rencana ini bagus sekali. Tentu saja aku tidak akan bekerja gratis. Kalian bantu aku. Aku pasti akan memberi kalian sedikit keuntungan. Keuntungan apa? Su Nguan Nguan mati. Aku bisa menikah dengan Lu Yuchuan. Setelah itu, aku akan mencari cara untuk membuat Lu Yuchuan melepaskan kalian. Transaksi ini. Bagaimana menurut kalian? Kenapa aku harus percaya padamu? Ini adalah uang buka 100 juta. Kalau tidak percaya, kamu boleh menolakku. Tapi si Esufan, aku beritahu kamu. Kalau kamu tidak setuju, maka kamu akan menghabiskan seumur hidup di keluarga lu. Kalau kamu membantuku, kamu masih punya kesempatan untuk pergi dari sini. Pertimbangkanlah dengan baik. Baiklah. Aku setuju. Biar aku antar kalian. Tidak usah. Mama. Aku masih mau bersama Papa sedikit lagi. Kita pergi. Beberapa hari baru bisa bertemu Papa lagi. Baiklah. Maka Papa antar kita. Asyik. Fei-Fei. Dengarkan guru ya. Salam guru. Selamat pagi. Selamat pagi. Pergi. Pergi. Selamat pagi. Guru selamat pagi. Selamat pagi. Kalau begitu aku pergi dulu. Nuan-Nuan. Apa yang kukatakan kemarin semua tulus? Seli Zou. Aku. Aku tidak tahu bagaimana harus mengatakannya padamu. Kita berdua. Memang banyak sekali yang terjadi. Bisakah kamu memberi aku waktu untuk berpikir? Baiklah. Tenang saja. Tidak usah buru-buru. Aku menunggu kamu. Guru. Permisi. Kenapa Shen Yu Fei dari kelas 37 belum keluar? Aneh. Fei-Fei kan sudah pulang sekolah dari tadi. Seharusnya dia sudah ada di sini sekarang. Shen Yu Fei sudah dijemput oleh nenek dan bibinya. Mereka tidak memberitahumu. Sekretaris Bai. Selidiki kemana Fei-Fei dan Sun Nuan-Nuan pergi. Baik. Fei-Fei punya bibi dan nenek dari mana? Kecuali jika. Sia Sufen. Apa yang kau inginkan kau bawa Fei-Fei kemana? Untuk apa khawatir dia baik-baik saja sekarang? Sebenarnya apa yang kau inginkan? Jika kau masih ingin melihat anak haram ini, datanglah sendiri ke gedung mangkrak di pinggiran kota. Jika kau berani membawa orang atau melapor polisi, maka yang akan kau lihat hanyalah mayat anak haram ini. Aku tidak akan melapor polisi. Aku tidak akan melapor polisi. Jangan sakiti dia. Fei-Fei, berhenti. Jika kau berani maju selangkah lagi, aku akan menghabisinya. Mama, Fei-Fei mau pulang. Anak pintar, sebentar lagi ibu akan membawamu pulang. Kalian sebenarnya mau apa? Sebentar lagi kau akan tahu. Sun Nuan-Nuan, sebaiknya jangan bergerak. Kalau bukan karenamu, bagaimana mungkin aku bisa disiksa oleh Sen Yizu? Bagaimana mungkin aku bisa jatuh ke dalam situasi seperti ini hari ini? Karena aku. Bukankah itu karena dirimu sendiri? Jika bukan karena kamu yang melarikan diri setelah menabrak? Bagaimana mungkin begitu banyak hal terjadi? Ini semua adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Tutup mulutmu. Apa hakmu sekarang untuk mengatakan hal-hal ini kepadaku? Jangan lupa. Gadis kecil sialan itu masih di tanganku. Aku peringatkan kalian. Jangan sentuh Fei-Fei. Kalau tidak, aku akan membuat kalian membayarnya. Kalau begitu, sebaiknya kau dengarkan aku baik-baik. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin apakah Sen Yizu Fei bisa pergi dari sini dengan selamat. Orang yang kalian benci adalah aku. Anak ini tidak bersalah. Kenapa kalian harus menculik Fei-Fei? Tuan Sen, Nona Su sudah ditemukan. Di mana dia, Nona Fei-Fei diculik. Nona Su sendirian di gedung mangkrak pinggiran kota untuk menyelamatkan seseorang. Siapa yang menculik Fei-Fei? Ibu dan anak Siye Suven. Sepertinya aku terlalu baik pada mereka berdua. Aku akan menelpon polisi dulu. Baik. Kenapa kalian harus menculik Fei-Fei? Su Nuan Nuan. Kau sudah menyinggung orang yang seharusnya tidak kau singgung. Dendam lama dan dendam baru bersatu. Bahkan jika kau mati, itu tidak akan bisa meredakan kebencianku. Menyinggung orang yang seharusnya tidak disinggung. Siapa? Hentikan. Siye Suven. Beraninya kau menculik Fei-Fei dan Nuan Nuan. Papa. Tolong aku. Pantas saja Tuan Sen. Datang begitu cepat. Siye Suven Su kek sing. Aku sarankan kalian berdua untuk bersikap kooperatif dan segera bebaskan mereka. Jika tidak, aku akan membuat kalian tahu apa akibatnya menyinggung Sen Yizu. Tuan Sen tetaplah Tuan Sen. Bahkan di saat seperti ini, dia tetap tenang dalam menghadapi bahaya. Tapi apakah kau punya hak untuk mengancangku? Bagaimanapun juga, kita menjadi seperti sekarang ini juga karena kamu. Jika bukan karena kamu menemukan Putri Su Nuan Nuan, bagaimana dia bisa memberitahu Lu Yucuan tentang kebenarannya? Bagaimana kita bisa disiksa? Dan bagaimana kita bisa sampai melakukan hal seperti ini tanpa jalan keluar? Sen Yizu, ini semua salahmu. Kalian disiksa oleh Lu Yucuan adalah karena perbuatan kalian sendiri. Tuan Sen benar-benar pandai berbicara. Tapi aku tidak tahu apakah sebentar lagi kau masih bisa berbicara dengan begitu lancar. Jika aku memintamu memilih satu di antara Su Nuan Nuan dan Sen Yufei, siapa yang akan kau pilih? Si Ye Su Fan. Kau benar-benar berpikir bahwa hanya dengan kalian berdua, kau bisa mengancangku. Kau pikir kita tidak siap sama sekali? Tuan Sen, Bukankah kau sangat peduli pada Sen Yufei? Selama Su Nuan Nuan mati, dia akan baik-baik saja. Jika kau berani menyentuh Su Nuan Nuan, aku akan membuatmu mati tanpa tempat untuk dikubur. Toh aku akan mati. Apa yang harus ku takutkan lagi? Sen Yizu, kau tidak berhak mengancangku. Su Nuan Nuan atau Sen Yufei, kau harus memilih salah satu. Sen Yizu, Pilih Fei Fei. Jika terjadi sesuatu pada Fei Fei, seumur hidupku tidak akan pernah memaafkanmu. Pilih Fei Fei. Jika terjadi sesuatu pada Fei Fei, seumur hidupku tidak akan pernah memaafkanmu. Nuan Nuan. Fei Fei, aku ingin kalian semua selamat. Tutup matamu. Aku akan membawa kalian pulang. CEO Sen Corp yang dikabarkan tidak berperasaan. Ternyata seorang yang sangat mencintai. Sayang sekali. Kalian semua harus tinggal di sini hari ini. Tangkap dia untukku. Jangan tunjukkan belas kasihan. Kalau tidak bisa ditangkap, bunuh saja. Sen Yizu. Aku baik-baik saja. Si Esuven. Aku akan membuatmu membayar harganya. Sen Yizu. Kau masih berani mengancamku. Hari ini kau akan mati di sini. Tuan Sen. Tuan Sen. Anda baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tangkap mereka. Aya. Nuan Nuan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aya Sen Yizu. Aya Sen Yizu. Aya. Nona Su. Istirahatlah sebentar. Kamu sudah menjaga semalaman. Bagaimana keadaan Fei Fei? Fei Fei ketakutan dan terluka ringan. Dokter sudah menangani lukanya. Sekarang dia masih tidur. Untunglah Fei Fei baik-baik saja. Kalau saja aku tidak bersikeras membawa Fei Fei keluar. Tidak akan terjadi banyak hal seperti ini. Nona Su. Tenang saja. Tuan Sen tidak akan menyalahkanmu. Lagi pula. Kau adalah satu-satunya orang yang Tuan Sen cintai. Oh ya. Itu. Si Ye Su Fen bilang aku telah menyinggung orang yang seharusnya tidak kusimung. Dia pasti disuruh orang lain. Si Ye Su Fen sudah mengaku. Andi Uluo. Polisi juga sudah menangkapnya. Syukurlah. Nona Su. Terhadap Tuan Sen. Benar-benar tidak punya perasaan seperti itu. Dokter. Bagaimana keadaannya? Pasien sudah melewati masa kritis. Sen Yizu. Sepertinya. Aku sudah menyukaimu. Kau harus cepat sembuh. Kakau sudah bangun. Kapan kau bangun? Tepat saat kau bilang suka padaku. Aku akan membelikanmu makanan. Nuan Nuan. Apa yang barusan kau katakan itu benar? Jangan bohong padaku. Cepat sembuh. Sen Yizu. Meskipun kita sudah punya Fei-Fei. Tapi. Kau tetap harus melamarku. Baiklah. Dan juga. Kau berhutang pernikahan padaku. Baik. Nyonya. Kau. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton